hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 53. Ka arena itu, maka setiap kali perhatian murid terpercaya dari pemimpin perguruan winduk putih itu emang telah terguncang. Sehingga dengan demikian, maka kadang-kadang dia harus meloncat surut untuk mengambil jarak, jika keadaan menjadi sulit. Tetapi dalam keadaan yang paling gawat, maka murid tertua dari perguruan winduk putih itu tidak sempat lagi untuk emang perhatikan keadaan orang-orangnya. Ketika Mahisa Bungalan menyerangnya seperti prahara, pertempuran antara kedua orang itu pun menjadi semakin sengit. Murid winduk putih itu tidak lagi mau emang bagi perhatiannya. Dipusatkannya segenap kemampuannya untuk melawan Mahisa Bungalan. Namun betapapun juga ia berusaha, Mahisa Bungalan selalu berhasil mendesaknya. Namun dalam batas kemungkinan terakhir, orang itu harus mengerahkan kemampuan puncaknya. Ia tidak emang punyai pilihan lain kecuali harus melepaskan ilmu-nya dengan daya lontar yang menggetarkan. Demikianlah, ketika keduanya sedang terlibat dalam pertempuran Iye Ang Sengit, tiba-tiba saja murid terpercaya dari winduk putih itu telah em meloncat mengambil jarak. Ia emang 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 merlukan waktu sekejap untuk emang bangunkan ilmu-nya yang akan mampu menyerang lawannya dari jarak tertentu. Namun Mahisa Bungalan menyadari bahaya itu. Karena itu, maka ia pun telah bersiap menghadapinya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, murid winduk putih itu telah mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya seakan-akan telah terempas kekuatan Iye Ang Dasyat mengarah ke tubuh Mahisa Bungalan. Namun Mahisa Bungalan dengan cepat em melenting em menghidarinya. Ia bukan saja meloncat em enyamping, tetapi kemampuannya bergerak cepat benar-benar di luar jangkauan kemampuan lawannya, ketika ia justru meloncat em mendekat. Lawannya tidak sempat em em persiapkan serangan berikutnya, sehingga karena itu, em a k ia terpaksa melenting mengambil jarak. Namun Mahisa Bungalan Iye Ang eme nyadari, telah berusaha untuk em em burunya. Murid winduk putih itu em emang em em punya waktu sekejap. Dengan tergesa-gesa ia sempat juga melontarkan ilmunya. Namun justru karena ia tergesa-gesa, maka sasarannya sama sekali tidak mampu dikenainya. Bahkan dalam waktu Iye Ang sekejap, serangan Mahisa Bungalan lah yang datang menerkamnya. Murid winduk putih itu berusaha untuk menghindar. Demikian sulitnya kemungkinan Iye Ang dapat ditempuhnya, sehingga ia justru telah em menjatuhkan dirinya berguling beberapa kali. Murid perguruan winduk putih itu tidak sempat untuk bangkit. Masih sambil berbaring, ia telah meniarang Mahisa Bungalan dengan ilmunya yang menggetarkan itu. Tanpa bangkit, ia telah menggerakkan tangannya. Seperti yang pernah terjadi, dari tangannya, telah menyambar kekuatan ilmunya Iye Ang dasyat. Mahisa Bungalan em memang terkejut em mendapat serangan itu. Dengan serta-merta ia pun telah berusaha untuk menggelak. Tetapi ternyata bahwa kekuatan lawannya itu masih sempat menyambar pundaknya, sehingga Mahisa Bungalan telah terlempar selangkah surut. Lawannya melihat serangannya berhasil. Ia pun dengan sigapnya meloncat berdiri. Namun pada saat yang demikian, Mahisa Bungalan pun telah melenting pula. Bahkan ketika lawannya bersiap untuk menyerangnya, Mahisa Bungalan yang menjadi sangat marah karena sentuhan serangan lawannya itu telah mendahuluinya. Dengan kecepatan yang tidak teratasi oleh lawannya, Mahisa Bungalan telah meloncat mendekat. Satu kakinya telah terjulur hampir saja mengenai dada lawannya. Namun lawannya sempat menggelak dan meloncat ke samping. Mahisa Bungalan tidak mau kehilangan kesempatan itu. Ia pun dengan cepat M.M. buru. Namun sekali lagi langkahnya tertahan ketika lawannya melontarkan serangan sekali lagi. Mahisa Bungalan berdesis. Lengannya lah yang telah tersentuh serangan itu. Namun dengan demikian, Mahisa Bungalan tidak lagi menahan dirinya. Kemarahannya benar-benar telah M.M. muncak. Karena itu, maka dihentakannya segenap kemampuan ilmunya untuk M.M. ngatasi kemampuan lawannya melontarkan ilmunya itu. Mahisa Bungalan pun kemudian bergerak cepat sekali, seperti beyangan yang tidak berjejak di atas tanah. Namun tiba-tiba saja ia sudah berputar dekat sekali dengan lawannya. Ketika lawannya sempat melepaskan serangan, maka Mahisa Bungalan justru sudah berada di belakangnya. Pada saat-saat yang berat bagi Mahisa Bungalan itulah, maka ia telah M.M. pergunakan segenap kemampuan yang ada pada dirinya. Bukan saja kecepatan gerak, tetapi juga kekuatan ilmunya yang jarang ada duanya. Ketika lawannya tiba-tiba saja berputar ke arahnya dan bersiap menggerakkan tangannya, maka Mahisa Bungalan telah meloncat mendahuluinya. Ia tidak saja M.M. pergunakan kekuatan wadagnya, tetapi di tangannya telah terpusat kekuatan ilmunya Gundala Sastra yang diwaris ini adari Mahisa Agni. Semula Mahisa Bungalan M.M. memang ingin mengenai lawannya didahinya. Namun sesuatu telah emengekannya, sehingga arah tangannya pun telah bergeser ke samping. Murid Winduk Putih itu tidak sempat mengelak lagi. Pundaknya lah yang kemudian dihantam oleh kekuatan ilmu Mahisa Bungalan iya yang dasyat, sehingga orang itu telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya kemudian terbanting di tanah. Sekali ia menggeliat, namun kemudian ia tidak bergerak lagi. Mahisa Bungalan termangu M.M.M. perlahan-lahan ia mendekati lawannya. Ternyata bahwa lawannya benar-benar sudah tidak bergerak sama sekali. Meskipun demikian Mahisa Bungalan tidak dengan serta merta M.M. menghampirinya. Ia masih berdiri selangkah dari orang yang terbaring diam itu. Sementara itu, orang-orang Winduk Putih Yeang M.M. melihat salah seorang pemimpinnya terkapar di tanah, tidak sempat mendekatinya. Sekelompok orang Winduk Putih Yeang ingin mendekat, selalu dihalau oleh pasukan-pasukan berkuda yang menjadi semakin mapan, Justru karena murid terpercaya dari Winduk Putih itu dikalahkan oleh Aku Sang Ling. Namun, terasa luka-luka Aku Sang Ling itu pun menjadi semakin pedih. Tetapi Aku Sang Ling itu berusaha untuk M.M. ngatasi perasaan sakitnya. Bahkan kemudian, ketika ia sudah yakin bahwa lawannya M.M. memang tidak akan bergerak lagi, ia pun telah M. mendekatinya. Tiga orang prajurit berkuda telah meloncat dari kudanya. Seorang di antaranya adalah Senopati yang M.M. impin pasukan berkuda itu pada gelombang kedua. Mereka pun kemudian telah berjongkok pula ketika Mahisa Bungalan pun berjongkok di sisi tubuh murid terpercaya dari Winduk Putih itu. Namun Mahisa Bungalan telah menggelengkan kepalanya. Ternyata kekuatan ilmunya Gundala Sasra yang dilontarkan sepenuh kemampuan ilmunya itu, tidak melukai tubuh lawannya itu sama sekali. Pundaknya pun sama sekali tidak terkelupas kulitnya. Tetapi ketika Mahisa Bungalan merabat pundak itu, maka ia pun M.M. ngetahui bahwa beberapa tulang telah menjadi geoyah, meskipun juga tidak patah. Bukan men, desisma Isa Bungalan, orang ini sudah ada di permulaan ilmu kebal, meskipun belum apan. Ilmu kebal? Ulang Senopati yang ada di belakangnya. Ya, ilmu ku tidak melukai kulitnya. Tetapi luka di dalam bagian tubuhnya, ternyata telah M. mencekiknya dari dalam. Sehingga akhirnya ia mati juga, berkata Aku Sang Ling. Bukan karena ilmu kebalnya belum mapan, berkata Senopati itu, tetapi kekuatan ilmu Aku Yang tidak ada duanya, berkata Senopati itu. Tidak terlalu baik, berkata Aku, pertempuran ini telah M.M. peringatkan Aku untuk terbuat lebih banyak lagi. Senopati itu tidak M. menjawab lagi. Tetapi ia M. memang melihat orang yang terbaring itu sama sekali tidak terluka. Dalam pada itu, maka para prajurit berkudap pun seakan-akan menjadi semakin garang. Bahkan sekelompok di antara mereka telah M. menerobos pertempuran dan M.M. asuki pada pokan. Dengan DM I. kian, maka keseimbangan pertempuran di dalam pada pokan itu pun telah terguncang. Pasukan berkuda itu dengan garangnya telah bergerak sepanjang dinding pada pokan. Tetapi ternyata bahwa kesempatan bagi pasukan berkuda itu lebih besar di luar pada pokan yang luas daripada di dalam lingkungan pada pokan, sehingga karena itu, M. A. K. para prajurit berkuda itu M. memang nampak lebih garang jika bertempur di luar. Meskipun demikian, kehadiran pasukan berkuda itu benar-benar telah M.M. buat orang-orang winduk putih menjadi semakin CMAS. Orang-orang daripada pokan suriantal yang bebannya telah dikurangi, merasa menjadi semakin longgar lagi untuk bernafas. Karena itu, maka M. mereka yakin bahwa mereka akan dapat bertahan sampai matahari terbenam. Jika orang-orang winduk putih M. menjadi kehilangan alar dan tidak menghentikan pertempuran, maka orang-orang daripada pokan suriantal pun tidak akan gentar menghadapinya. Yang bertempur di antara para pengikut dari perguruan winduk putih dan orang-orang pada pokan suriantal adalah para pemimpin M. mereka pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan kemampuan mereka yang telah berhasil mengimbangi kemampuan murid M. Urit terpercaya dari winduk putih. Bahkan semakin lama M. menjadi semakin nyata, bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat mengatasi lawan-lawannya itu. Sedangkan di sisi lain, Mahendra tetap merupakan hantu bagi orang-orang perguruan winduk putih. Dengan demikian, meskipun jumlah orang-orang winduk putih dari tiga pada pokan yang besar, ia semula jauh lebih banyak dari orang-orang daripada pokan suriantal, namun ternyata kemudian bahwa akhirnya, jumlah orang-orang winduk putih itu cepat menjadi susut. Kenyataan itu tidak dapat dihindari oleh orang-orang winduk putih. Mereka harus mengakui, bahwa jumlah M. mereka telah jauh berkurang. Sementara itu, M. mereka merasa bahwa mereka sama sekali tidak lagi mendapat perlindungan dari para pemimpin mereka. Sementara itu di tengah-tengah pada pokan, justru di tempat yang terpisah dari pertempuran yang tersebar. Kiai winduk putih masih bertempur melawan guru Aku Husing Ling yang lama. Keduanya M. memang M. memiliki kemampuan yang seimbang. Dengan berbagai kero mereka telah M. menunjukkan kemampuan M. mereka. Namun apa yang dapat dilakukan oleh yang seorang, yang lain pun dapat melakukannya pula. Karena itu, maka masih belum ada tanda-tanda bahwa salah seorang di antara mereka akan kalah. Sekali-sekali Kiai winduk putih terdesak, namun kemudian guru Aku Husing Ling itulah yang harus melenting menghindari serangan lawannya. Namun dengan gemikian keduanya tidak lagi sempat menghiraukan apa yang telah terjadi di padepokan itu. Kiai winduk putih terlalu percaya dan yur ekin akan murid M. uridnya serta jumlah yang besar dari orang-orangnya. Namun Kiai winduk putih tidak sempat M. em perhitungkan apa yang dapat dilakukan oleh pasukan berkuda dari Sang Ling serta kedatangan Aku Husing Ling sendiri. Karena itu, maka Kiai winduk putih benar-benar memusatkan perhatiannya kepada lawannya, orang yang mengaku guru dari Aku Husing Ling itu. Dengan penuh kebencian, maka ia M. emang bertekad untuk M. em bunuhnya, karena selama orang itu M. a. si hidup, M. a. k. ia akan selalu M. em belayanginya dengan dendamnya, karena anak orang itu telah dijeratnya ke dalam maut, meskipun dengan keri yang licik dan rumit, sehingga tidak M. mudah untuk diketahui oleh orang lain. Semua orang mengira, bahwa anak itu M. emang meninggal karena sakit yeang tidak terobati, meskipun Kiai winduk putih nampaknya sudah M. memanggil orang-orang yang berilmu dalam pengobatan. Tetapi guru Aku Husing Ling itu ternyata tidak dapat dikelabuinya. Anak yeang tidak lain adalah anaknya itu, M. emang telah dibunuh dengan perlahan-lahan. Betapa dendam menyala di hati orang itu, sehingga ia selalu berusaha untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi karena Kiai winduk putih ternyata berhasil menyusun satu perguruan yeang besar dan bahkan M. emang bangun tiga padepokan dengan pengikut yeang cukup banyak, maka guru Aku Husing Ling itu tidak dapat melakukan balas dendam begitu saja. Ketika seorang muridnya menjadi Aku Husing Ling, ia berharap bahwa dengan kekuatan yeang ada di Sang Ling ia akan dapat meniarang perguruan Ki Winduk Putih, sehingga ia akan dapat M. em buat perhitungan dengan orang yang telah M. em begunuh anaknya itu. Jika para pengikut Kiye Winduk Putih dapat diikat dalam pertempuran M. em lawan para prajurit Sang Ling, maka ia akan mendapat kesempatan bertemu seorang dengan seorang untuk M. em buat perhitungan sebagai orang laki-laki. Tetapi muridnya yang M. menjadi Aku Husing Ling itu ternyata bukannya seorang yang dapat diharapkan. Ia adalah seorang yang akhirnya jatuh ke dalam sikap yang tercelah. Ketamakan dan nafsu yang berlebihan tanpa menghiraukan gurunya lagi. Karena itu, maka gurunya itu sama sekali tidak berkeberatan ketika akhirnya Aku Husing Ling itu terbunuh. Namun akhirnya niatnya itu pun dapat juga dipenuhinya. Bertemu dan mendapat kesempatan untuk M. em buat perhitungan dengan Kiye Winduk Putih. Karena itu, maka guru Aku Husing Ling itu tidak lagi M. em punya perhitungan lain kecuali untuk M. em balas sakit hatinya. Ternyata dalam keadaan Ye Ang demikian, ia tidak saja merasa bahwa anaknya telah disingkirkan, tetapi telah terungkat pula kebenciannya kepada orang yang telah mengambil istrinya itu. Jika semula ia seolah-olah telah mengikhlaskannya, justru karena anaknya terbunuh, maka dendamnya rasa-rasanya menjadi berlipat ganda. Dengan demikian maka pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru. Dengan ilmu Ye Ang tinggi keduanya telah saling menierang, menghindar dan M. em benturkan ilmu mereka yang bersumber dari ILMU yang SMA. Sementara itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih juga bertempur melawan murid-murid terpercaya dari perguruan Windu Putih. Betapapun murid-murid Windu Putih itu mengerahkan kemampuan mereka, namun ternyata mereka M. emang tidak dapat M. lempaui kemampuan Mah Isamurti dan Mah Isapukat itu. Dalam saat-saat yang gawat, M. a. k. kedua orang M. murid Windu Putih itu M. emang tidak akan dapat M. menghindarkan diri dari penggunaan ilmu puncak M. reka. Sebelum merang-orangnya M. menjadi semakin susut, maka mereka berniat untuk mengakhiri perlawanan kedua orang yang M. ngaku sebagai putut itu. Dengan demikian maka kedua orang murid dari perguruan Windu Putih itu telah berusaha untuk meniibakan pertempuran, sehingga M. mendapat kesempatan untuk bertempur di Arna Yeang lebih luas. Ternyata Mah Isamurti dan Mah Isapukat sama sekali tidak berkeberatan. Keduanya pun telah bersiap menghadapi kedua orang murid dari perguruan Windu Putih itu, apapun yang akan M. reka lakukan. Ternyata dalam kesempatan itu, kedua orang murid terpercaya dari perguruan Windu Putih itu sempet. M. emang perhatikan pertempuran mesi pun hanya sekilas. Mereka melihat bahwa keadaan orang-orangnya M. menjadi semakin parah. Apalagi ketika mereka kemudian melihat beberapa orang prajurit berkuda berpacu di dalam lingkungan padepokan itu. Namun mereka tidak mendapat kesempatan terlalu banyak. Ternyata bahwa Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun segera menghadapi M. reka. Sehingga karena itu, M. reka pun segera telah terlibat lagi dalam pertempuran. Namun murid-murid perguruan Windu Putih itu pun telah mengambil sikap. Mereka harus M. m. binasakan lawan-lawan mereka dengan cepat sehingga mereka akan segera dapat M. m. bantu orang-orangnya yang M. ngalami kesulitan. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera sampai ke ilmu puncaknya. Sebagaimana murid tertua dari perguruan Windu Putih, M. a. k. kedua orang itu pun mampu melepaskan kekuatan ilmunya, menyerang lawan-lawannya pada jarak tertentu. Tetapi Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun M. m. miliki ilmu yang mampu mengimbanginya. Ketika murid-murid Windu Putih itu menyerang M. reka dari jarak jauh, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat sempat M. menghindarinya. Serangan-serangan berikutnya pun sempat dihindarinya pula. Bahkan kemudian baik Mah Isamurti maupun Mah Isapukat tidak M. biarkan dirinya diburu oleh serangan-serangan lawan-lawannya. Ketika mereka mendapat kesempatan, maka sambil melenting berkisar dari tempatnya, maka keduanya telah M. m. persiapkan diri. Demikian mereka berdiri tegak, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun telah melepaskan serangan pula dari tempat mereka berdiri menyambar lawan-lawan mereka. Dengan DM ikian MAK pertempuran di antara M. reka pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua orang-orang M. murid Windu Putih itu pun sempat pula M. menghindari serangan itu. Bahkan lawan Mah Isamurti telah meloncat ke samping sambil menjatuhkan dirinya, sehingga serangan Mah Isamurti sama sekali tidak menyentuhnya. Sebelum Mah Isamurti menyerangnya lagi, maka sambil melenting tegak, orang itu telah menghentakan tangannya. Tetapi serangannya yang dilontarkan dengan tergesa-gesa itu kurang terarah, sehingga dengan bergeser selangkah, Mah Isamurti sudah bebas dari sentuhan serangan itu. Tetapi Mah Isamurti lah yang kemudian telah M. mbedikan serangannya. Dengan cepat ia telah menggerakkan tangannya. Hentakan kekuatannya telah meluncur M. ngarah ke lawannya. Demikian cepatnya, sehingga lawannya itu pun telah terkejut karenanya. Karena itu, sekali lagi ia telah menjatuhkan diri dan berguling di tanah. Namun secepat itu pula ia telah melenting berdiri. Agaknya orang itu tidak mau didahului lagi oleh lawannya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa pula ia telah melontarkan serangannya. Namun ia tidak mau serangannya itu tidak mengarah tepat kesasaran. Mah Isamurti emang melihat orang itu melepaskan serangannya. Tetapi ia sudah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka ia sekali tidak ingin menghindar. Bahkan apapun yang terjadi, Mah Isamurti berniat untuk M. M. Bentur serangan itu dengan kekuatan ilmunya. Karena itu, ketika lawannya melepaskan ilmunya, Mah Isamurti pun telah melakukannya pula. Ia telah menghentakan segala K. M. M. Puan Yeang ada padanya. Dengan berdiri kokoh pada kedua kakinya yang renggang Mah Isamurti telah mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah lawannya. Seakan-akan dari telapak tangan itu telah meluncur kekuatan ilmunya Yeang luar biasa, Yeang diwarisi dan kemudian dikembangkan dan ditingkatkannya atas tuntunan beberapa orang Yeang dianggapnya sebagai gurunya. Sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat dasyat. Kedua kekuatan ilmu Yeang dasyat telah saling menghantam dengan kekuatan masing M. asing. Namun ternyata bahwa kekuatan kedua ilmu itu tidak S. M. A. Kekuatan ilmu Yeang lebih besar telah M. mendorong. Kekuatan ilmu yang lebih kecil, seakan-akan kembali ke dalam sumbernya. Karena itulah, maka tiba-tiba terdengar teriakan kesakitan. Lawan Mah Isamurti itu telah terlempar beberapa langkah surut. Jika K. M. Udian ia terjatuh dan terguling, sama sekali bukan untuk menghindari, tetapi ia memang telah didera dengan dasyatnya oleh kekuatan ilmu Mah Isamurti yang seakan-akan telah mendorong ilmunya dan berbalik menghantam bagian dalam dirinya sendiri. Sejenak kemudian, M. A. K. orang itu pun telah terbaring diam. Demikian dasyatnya benturan itu terjadi, sehingga jantung orang itu rasa-rasanya bagaikan terbakar oleh ilmunya sendiri yang didorong ke arah sumbernya oleh kekuatan ilmu Mah Isamurti. Namun itu tidak berarti bahwa Mah Isamurti tidak mengalami kesulitan di dalam dirinya. Ketika benturan itu terjadi, ternyata bahwa sebagian getaran ilmunya pun telah terdorong kembali. Meskipun tidak sedahsyat benturan di dalam diri lawannya, namun terasa bahwa dada Mah Isamurti itu pun bagaikan terhimpit oleh sebongkah batu padas. Karena itu, maka Mah Isamurti pun kemudian telah terduduk. Ia tidak M. M. punyai pilihan lain kecuali M. M. musatkan nalar budinya untuk mengatasi kesulitan di dalam dadanya dan pernafasannya. Karena itu, Mah Isamurti tidak mendengar teriakan Ie Ang M. M. Bahana di antara orang-orang pada pokan suriantal yang melihat lawan Mah Isamurti itu jatuh terbaring dan tidak bergerak lagi. Namun dalam pada itu, beberapa orang dari perguruan Windu Putih Ie Ang melihat keadaan Mah Isamurti ingin M. M. manfaatkan keadaan itu. Apalagi ketika mereka melihat salah seorang pemimpinnya terjatuh. Dengan garangnya mereka telah M. N. I. Erang Mah Isamurti yang sedang berusaha untuk M. 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 perbaiki keadaannya. Tetapi mereka tidak pernah sempat mencapai Mah Isamurti. Beberapa orang pada pokan Windu Putih yang dengan pedang teracu siap untuk M. M. bantai Mah Isamurti yang baru dalam keadaan Ie Ang khusus itu, telah M. M. bentur kekuatan. Dari pada pokan suriantal. Beberapa orang pada pokan suriantal Ie Ang melihat keadaan Mah Isamurti, tidak saja sekedar berteriak mengungkapkan kemenangannya atas lawannya, tetapi mereka pun dengan serta merta telah melindunginya. Karena itu, maka dengan cepat, orang-orang dari pada pokan suriantal telah berada di sekitar Mah Isamurti. Dengan garangnya mereka telah mendesak orang-orang Windu Putih yang ingin M. M. pergunakan kesempatan itu untuk menghancurkannya. Namun dalam pada itu, Mah Isap Pukat yang masih bertempur ternyata telah berdesis menahan sakit ketika pundaknya tersentuh serangan lawannya. Demikian kuatnya sehingga Mah Isap Pukat telah terputar di tempatnya. Agaknya lawannya tidak mau kehilangan kesempatan yang baik itu. Sekali lagi telah M. N. erang Mah Isap Pukat. Tetapi Mah Isap Pukat sempat melihat serangan itu. Dengan sigapnya ia telah M. menjatuhkan diri dan berjongkok rendah. Dengan demikian maka serangan lawannya tidak mengenainya. Sementara itu, betapa sakit luka yang diduritanya, tetapi Mah Isap Pukat telah menghentakan sisa kekuatan dan kemampuannya. Tanpa bangkit berdiri, maka ia telah mengangkat tangannya sebagaimana dilakukan oleh Mah Isamurti di saat ia meniarang lawannya dengan K. M. M. puan ilmunya. Serangan itu sama sekali tidak diduga oleh lawannya. Karena itu maka murid Winduk Putih itu terkejut sekali. Namun dia sudah tidak M. M. punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka sebelum ia sempat M. menemukan jalan untuk M. ngatasi persoalannya, maka serangan Mah Isap Pukat telah M. menghantam dadanya. Meskipun di saat Mah Isap Pukat melepaskan ilmunya, ia masih dibebani perasaan sakit di pundaknya yang terluka, namun serangan ilmunya masih juga mampu M. menghancurkan isi dada lawannya. Tulang-tulang rusuknya telah berpatahan, sementara jantungnya bagaikan runtuh dari tangkainya. Lawan Mah Isap Pukat itu telah terlempar jatuh terlentang. Orang itu masih berusaha untuk bangkit sambil mengumpat kasar. Namun kemudian tubuhnya telah sekali lagi eroboh di tanah untuk tidak bergerak sama sekali. Mah Isap Pukat pun telah terduduk pula di tanah. Dari pundaknya yang bagaikan terkelupas karena serangan lawannya, tiba-tiba saja darah mulai mengalir meskipun menjadi agak kehitam-hitaman. Tubuh Mah Isap Pukat bagaikan kehilangan kekuatannya sempat sekali. Ia telah M.M. aksa diri untuk menghempaskan kekuatannya, justru pada saat ia terluka. Dengan demikian, maka darahnya pun kemudian bagaikan diperas pula lewat lukanya itu. Seperti yang terjadi saat Mah Isap Murti M.M. bunuh lawannya, maka ketika lawan Mah Isap Pukat itu terjatuh sekali lagi dan tidak bergerak sama sekali, maka orang-orang pada pokan suriantal pun telah bersorak bagaikan hendak meruntuhkan langit. Namun seperti yang terjadi pada Mah Isap Murti pula, orang-orang Winduk Putih ingin M.M. manfaatkan keadaan Mah Isap Pukat yang lemah. Namun demikian mereka mulai bergerak, Mah Isap Pukat sudah dikerumeni orang-orang pada pokan suriantal. Memang keadaan Mah Isap Murti agak berbeda dengan keadaan Mah Isap Pukat. Setelah memusatkan nalar budi dan mengerahkan kemampuan ilmunya, mengatur pernafasannya sebaik-baiknya, maka keadaan Mah Isap Murti menjadi berangsur baik. Kekuatannya perlahan-lahan bagaikan mulai bergetar di pusat jantungnya dan merambat ke seluruh hurat darahnya. Nafas niap pun telah menjadi teratur dan rasa-rasanya sebagian dari kekuatannya telah berangsur pulih kembali. Agak berbeda dengan Mah Isap Pukat. Mah Isap Pukat emang telah terluka. Karena itu, maka ia tidak dapat sekedar duduk emang memusatkan nalar budi dan emang ngatur pernafasannya. Seandainya hal itu juga dilakukan, namun Mah Isap Pukat emang emang merlukan obat untuk mengatasi lukanya. Untunglah bahwa Mah Isap Murti dan Mah Isap Pukat selalu berbekal obat, apalagi dalam pertempuran seperti itu. Karena itu, maka tanpa bantuan orang lain, Mah Isap Pukat telah mengobati lukanya sendiri, sementara di sekitarnya pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Orang-orang Suriantal bertempur dengan berani, berbekal kemampuan yang ada serta senjata yang lebih baik dari lawan-lawannya. Namun, meskipun Mah Isap Pukat sudah mengobati lukanya, ternyata keadaannya emang emang agak parah. Karena itu, maka beberapa orang telah mengangkatnya dan emang bawanya kebayangan sebatang pohon ia angrimbun di bawah perlindungan beberapa orang pada pokan Suriantal. Mah Isap Murti yang kemudian mengetahui keadaan Mah Isap Pukat, dengan tergesa-gesa telah meniibak orang-orang Suriantal untuk mengetahui keadaannya. Bagaimana juga Mah Isap Murti juga merasa cemas melihat keadaan Mah Isap Pukat. Namun kemudian Mah Isap Pukat sendiri justru telah berkata, aku tidak apa-apa. Memang lukaku semula agaknya cukup parah. Tetapi setelah aku abati, darahnya telah tidak terlalu banyak mengalir, bahkan sekarang telah pampat. Tetapi kau dalam keadaan lemah, berkata Mah Isap Murti. Ya, Mah Isap Pukat tidak ingkar. Namun ia ternyata tidak mau berbaring di atas serumputan. Ia minta duduk bersandar pada pohon yang melindunginya dari teriknya matahari itu. Dalam pada itu beberapa orang pada pokan Suriantal telah bersiap di sekitar Mah Isam Murti dan Mah Isap Pukat. Meskipun pada Mah Isam Murti keadaannya berangsur pulih kembali, tetapi orang-orang Suriantal masih mencemaskan keadaannya. Sementara itu pertempuran di seluruh pada pokan itu pun menjadi semakin susut pula. Orang-orang windup putih yang jumlahnya dengan cepat susut, M.M.ang menyadari bahwa M.R.K. telah kehilangan para pemimpin M.R.K. Murid M.U.R.I.T. terpercaya ye yang berjumlah tiga orang, ye yang telah dipercaya untuk M.M. impin pada pokan sendiri-sendiri, ternyata semuanya telah terbunuh. Yang berada di luar pada pokan telah terbunuh oleh Mahisa Bungalan, sementara yang berada di dalam T.L.A. dibunuh pula oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dalam pada itu, maka Mahendra yang melihat keadaan orang-orang Suriantale menjadi berangsur semakin baik, maka ia pun telah datang pula menghampiri Mahisa Pukat yang tersandar pada sebatang pohon. Bagaimana keadaanmu bertanya Mahendra? Mahisa Pukat masih juga sempat tersenyum. Katanya, tidak apa-apa ayah. Hanya sedikit kesulitan dengan pundaku ini. Mahendra MM perhatikan luka itu dengan saksama. Namun kemudian katanya, bukankah sudah diobati? Ya, jawab Mahisa Murti, Mahisa Pukat mengobatinya sendiri. Obat itu cukup baik, berkata Mahendra, keadaannya akan segera MM menjadi pulih kembali. Mahisa Murti MM ngangguk-angguk. Sementara itu, perasaan sakit pada tubuh Mahisa Pukat M memang berangsur telah berkurang, meskipun ia masih harus berjuang mengatasi keadaannya. Di saat-saat Mahisa Pukat sedikit DMI sedikit berhasil mengatasi KE adaannya, maka pertempuran pun telah sampai pada kemungkinan yang pasti. Orang-orang Windu Putih menjadi semakin lemah. Sedangkan jumlahnya pun M menjadi semakin sedikit. Karena itu, maka pada akhirnya orang-orang Windu Putih itu telah kehilangan harapan. Apa yang M mereka perhitungkan semula telah terlepas sama sekali dari kenyataan yang mereka hadapi. Ketiga orang murid Kiai Windu Putih ternyata tidak mampu menghadapi kekuatan yang ada di Suriantal dan yang ternyata telah M mendapat bantuan dari saudara mereka yang tertua, Mahisa Bungalan Iye Ang M menjadi akuahudisangling. Sedangkan tumpuan harapan M mereka yang terakhir adalah Kiai Windu Putih sendiri. Namun yang ternyata telah terikat dalam pertempuran dengan seorang yang M miliki ilmu Iye Ang sangat tinggi pula. Sebenarnya lah pertempuran antara Kiai Windu Putih dan guru Akuahusangling itu pun telah menjadi semakin dasyat. Namun karena mereka sudah sampai pada kemampuan puncak masing-masing, maka agaknya pertempuran itu pun telah sampai pula pada batas-batas terakhir. Kedua orang tua itu telah em-em eras segenap kemampuan dan ilmu mereka. Tubuh-tubuh mereka telah menjadi gemetar dan dari ubun-ubun em mereka sekali-sekali masih nampak asap yang mengepul. Namun bagaimanapun juga, seseorang tidak akan mampu melampaui batas yang sudah ditakarkan bagi em mereka. Betapapun seseorang mampu em-em nyadapi lemu, tetapi pada satu saat mereka akan em-em bentur batas itu. Demikian pula dengan kedua orang itu. Mereka telah berusaha untuk em-em aksa lawan em asing-masing untuk lebih dahulu sampai kebatas. Namun ternyata luka di hati guru Akuahusangling telah em memaksanya untuk lebih menekuni ilmunya. Karena itu, maka ia telah mencapai satu lapis lebih tinggi dari KMM Puan Kiai Windu Putih. Itulah sebabnya, dalam benturan-benturan ilmu yang semakin dasyat, maka keadaan Kiai Windu Putih pun menjadi semakin terdesak. Meskipun demikian, Kiai Windu Putih sama sekali belum berputus asa. Ia masih berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk mengatasi kemampuan lawannya. Namun selagi Kiai Windu Putih sedang berjuang mengerahkan sisa-sisa tenaganya serta MMRS kemampuannya, maka kedua orang itu telah dikejutkan karena kehadiran beberapa orang di sekitar Rana itu. Mereka adalah Mahndra, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, dan bahkan Akuahusangling. Kenapa kalian kemari bertanya guru Akuahusangling itu? Tetapi ia tidak dapat M melepaskan diri dari pertempuran ilmu yang menegangkan. Keduanya M memang tidak banyak bergerak. Tetapi setiap gerakan, betapapun sederhananya, seakan-akan telah melontarkan tenaga yang dasyat sekali. Mahendralah yang KM udian menjawab, tugas kami sudah selesai kisana. Semua orang Windu Putih telah kami selesaikan. Sebagian dari M mereka menierah, sementara yang lain, di luar kemampuan kami untuk mencegah, bahwa mereka telah terbunuh. Omong kosong, Kiyaya Windu Putih hampir berteriak. Sementara itu, Mahendralah berkata selanjutnya, ketiga orang murid Windu Putih itu pun telah diselesaikan. Sayang bahwa jiwa mereka tidak terselamatkan. Tidak. Aku tidak percaya, Kiyaya Windu Putih berteriak lebih keras. Namun Mahendralah berkata, jika persoalan mereka belum kami selesaikan, maka kami tidak akan sempat menyaksikan pertempuran yeang dasyat ini. Persetan, geram Kiyaya Windu Putih, jika benar yeang kalian katakan, maka akibatnya akan sangat pahit bagi kalian. Aku akan M.M. bunuh kalian semuanya dengan ilmuku. Mahendralah menjadi tegang. Ia sadar, bahwa dalam keadaan yeang paling sulit, seseorang kadang-kadang M.M. menjadi kehilangan penalaran. Meskipun Kiyaya Windu Putih adalah seorang yang M.M. miliki ilmu yeang tinggi dan pengalaman yang sangat luas, Berita tentang kematian tiga orang muridnya, telah M.M. buatnya sangat marah. Karena itu, M.A.K. Ia pun telah M.M. ngebaskan tangannya ke arah keempat orang yeang menyaksikan pertempuran itu. Namun Mahendralah adalah juga seorang yeang M.M. miliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia sempat melihat gerak itu. Dengan serta-merta mereka maka ia pun telah M.M. dorong anak-anaknya sambil berkata lantang, hati-hati. Ketiga anak Mahendralah adalah orang-orang yeang M.M. miliki bekal ilmu yeang tinggi pula. Karena itu, ketika serangan itu tiba-tiba datang, M.M. mereka sempat berloncatan menjatuhkan diri. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat agak terlambat. Meskipun tidak M.M. ngenai tubuh mereka di bagian yang berbahaya tetapi sentuhan yang telah M.M. ngenai kulit mereka, benar-benar telah M.M. bewat kulit mereka terkoyak. Namun yeang M.M. ngejutkan mereka, tempat M.M. mereka semula berdiri seakan-akan telah meledak. Gerak itu pun telah mencemaskan Guru Aku Sang Ling pula. Kecemasan yang sangat terhadap orang-orang yeang telah mendapat serangan itu, telah M.M. bewat Guru Aku Sang Ling itu mengambil keputusan yeang cepat pula. Demikian ia melihat lawannya menyerang keempat orang di luar arna itu, maka ia pun telah meniarang pula dengan garangnya. Satu hentakan ilmu yeang dasyat telah diarahkan kepada Kiai Windu Putih yang perhatiannya sedang tertujuk kepada orang-orang yang berada di luar arna itu. Serangan itu telah M.M. landa Kiai Windu Putih bagaikan runtuhnya gunung berapi yang menghantam tubuhnya. Demikian dia syatnya, sehingga Kiai Windu Putih yang berilmu tinggi itu telah terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh berguling di tanah. Keadaan bagian dalam tubuhnya M.M. emang parah. Namun dalam kesempatan terakhir, dengan sisa tenaganya ia telah menyerang Guru Aku Sang Ling itu pula. Satu serangan yeang tidak terduga. Namun karena keadaan tubuhnya yang lemah, maka serangan itu tidak sedasyat serangan Guru Aku Sang Ling. Namun demikian, serangan itu rasa-rasanya bagaikan M.M. bakar seluruh tubuhnya. Sejenak Guru Aku Sang Ling itu tergetar. Namun ia masih mampu bertahan pada keseimbangannya. Meskipun demikian, Guru Aku Sang Ling itu merasa perlu untuk menenangkan dirinya sebelum keadaannya menjadi semakin parah. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menepi dan duduk M. memusatkan nalar budi, mengatur pernafasannya untuk M.M. pertahankan arus nafas dan darahnya agar tetap berjalan wajar. Namun dalam pada itu, Kiai Windu Putih yang terluka di dalam dirinya, serta mengerahkan sisa tenaganya untuk menghentakan ilmunya, telah mengalami keadaan yang sangat parah. Justru pada saat ia M.M. merlukan kekuatan untuk meningkatkan dia tahan tubuhnya untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya, ia telah M.M. pergunakan seluruh sisa kekuatannya untuk melontarkan ilmunya. Dengan demikian, maka Kiai Windu Putih itu seakan-akan telah kehilangan seluruh kesempatan untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Dia tahannya sama sekali tidak mampu lagi menilam apetkannya. Sejenak Kiai Windu Putih yang terbaring itu masih bertahan. Ketika Mah Isa Murti, Mah Isa Pukat dan Mah Isa Bungalan berusaha untuk mendekatinya, maka Mah Ndra telah menjegahnya. Kiai Windu Putih adalah orang yang M.M. miliki ilmu sangat tinggi. Meskipun ia berada dalam keadaan yang parah, sentuhan tangannya M.A.S.I. akan dapat menghancurkan sasarannya. Karena itu, maka Mah Ndra lah yang telah bergeser mendekati. Sementara itu ia M.M.M.I. Maha Isa Bungalan untuk mengamati keadaan adik-adik Niai yang terluka mesipun tidak terlalu parah. Namun bahwa kulit mereka telah terkoyak, maka mereka M.M.M.E. merlukan perawatan. Ketika Mah Ndra berjongkok di sisi Kiai Windu, maka ternyata bahwa orang itu sudah tidak bergerak sama sekali. Bahkan nafasnya pun telah berhenti pula mengalir Mahendra menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian mengamati keadaan Guru Aku Sang Ling Namun Mahendra SMA sekali tidak mengganggunya, karena ia tahu bahwa orang itu sedang berusaha MM perbaiki keadaannya Sebenarnya lah bahwa pertempuran di dalam dan di luar pada pokan telah berhenti Sisa-sisa orang-orang Winduk Putih M memang telah MNI arah Mereka tidak MM punyai harapan lagi untuk dapat MM menangkan pertempuran Mahendra masih menunggu beberapa saat, sehingga akhirnya Guru Aku Sang Ling itu pun melepaskan pemusatan Nalar Budini A Ia merasa keadaan tubuhnya menjadi berangsur baik, meskipun rasa-rasanya tulang-tulangnya masih bagaikan retak Mahendra lah yang kemudian M mendekatinya Sambil berjongkok di sebelahnya ia bertanya, bagaimana kisah nak? Orang itu menarik nafas dalam-dalam Sambil menyeringai menahan sakit orang itu menjawab, sakit hatiku sudah tertumpahkan Tetapi kisah nak, apakah aku M memang seorang pendendam? Sudahlah, berkata Mahendra, kita masih berada dalam suasana yang sangat keruh Orang itu menarik nafas dalam-dalam Namun setiap kali ia masih saja berdesah karena tubuhnya Ye Ang terasa sangat sakit Mahendra lah Ye Ang kemudian M memapahnya meninggalkan TMPT itu Mereka harus pergi ke barak induk, karena barak di sebelah menieblah telah hancur berhamburan Ketika ia melangkah di sebelah ketiga anaknya, ia berkata, biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M perbaiki keadaannya Mahisa Bungalan, ambillah pimpinan untuk sementara Mahisa Bungalan mengangguk Ia pun kemudian menyerahkan kedua adiknya kepada orang-orang pada pokan suriantal untuk mendapat perawatan Sementara itu, Mahisa Bungalan pun telah mengambil alih seluruh pimpinan di pada pokan itu Dengan pengalaman yang luas, maka dengan lancar Mahisa Bungalan mengatur keadaan pada pokan itu Diperintahkannya untuk mengatur para tawanan dan merawat yang terluka Kemudian MNI lenggarakan mereka Ye Ang telah terbunuh Bagaimanapun juga, M-Mang harus dibedakan, yang mana kawan dan Ye Ang anah lawan Dalam pada itu, orang-orang Windu Putih M-Mang sudah tidak M-M punya pimpinan lagi Pemimpin tertinggi dari perguruan Windu Putih Serta ketiga pemimpin pada pokan yang cukup besar itu telah benar-benar dihancurkan M-Mang tidak diperhitungkan lebih dahulu bahwa Kiai Windu Putih akan bertemu dengan seorang laki-laki yang pernah disakiti hatinya Namun ternyata kemudian, M-M miliki ilmu Ye Ang sangat tinggi meskipun keduanya M-M punyai bekal dan sumber yang sama Tidak diperhitungkan pula kehadiran Aku Sang Ling dengan pasukan berkudanya Ye Ang M-M miliki K-M-M puan tempur yang luar biasa Sehingga mampu menyapu sebagian pasukan Windu Putih Ye Ang terutama berada di luar pada pokan Beberapa hal Ye Ang berada di luar jangkauan perhitungan itulah yang kemudian telah M menghancurkan pasukan Windu Putih Sehingga untuk selanjutnya akan sulit bagi perguruan itu untuk dapat bangkit kembali Sementara itu, Mah Isamurti dan Mah Isapukat masih dirawat dengan sebaik-baiknya Sehingga luka-luka M mereka pun dengan segera telah M menjadi P4 Meskipun demikian, luka itu masih juga terasa panas bagaikan luka bakar Obat yang dipergunakan oleh Mah Isamurti dan Mah Isapukat adalah obat yang diberikan oleh Mah Ndra sendiri Demikian pula, ketika segalanya telah berjalan di bawah Tanggung jawab beberapa orang yang telah ditunjuk oleh Mah Isabungalan Mah Isabungalan sendiri memerlukan pengobatan bagi luka-luka pada tubuhnya, meskipun tidak terlalu parah Di sisa hari itu dan di malam Ye Ang kemudian datang Maka di padepokan Suryantal telah disibukan dengan orang-orang Ye Ang merawat orang-orang yang terluka Serta menyelenggarakan mereka yang terbunuh Mah Isabungalan, Mah Isamurti dan Mah Isapukat Ye Ang sudah berangsur menjadi baik Telah melibatkan diri dalam kesibukan itu Hampir semalam suntuk mereka berkeliling di seluruh padepokan Memasuki barak-barak, baik yang dipergunakan oleh orang-orang dari padepokan Suryantal sendiri Maupun yang dipergunakan oleh orang-orang winduk putih yang terluka Beberapa orang tabib dari lingkungan pasukan winduk putih telah mendapat kesempatan untuk mengobati kawan-kawannya yang terluka di bawah pengawasan orang-orang padepokan Suryantal dan para prajurit dari sangling Keadaan di padepokan Suryantal malam itu Em memang sangat mendebarkan Di sana-sini terdengar orang-orang yang mengaduh dan mengeluh kesakitan Sementara beberapa sosok mayat masih belum sempat diselenggarakan Karena masih saja ada orang Ye Ang terluka parah Ye Ang tidak dapat diusahakan peniembuhannya Ketika Em malam Em menjadi semakin larut Mah Endera telah Em em peringatkan anak-anaknya agar mereka pun beristirahat pula karena keadaan tubuh Em reka Ye Ang em asih belum pulih kembali Jika Em reka Em em maksa diri untuk bekerja terlalu keras Maka keadaan mereka sendiri akan menjadi kurang baik Dengan demikian, maka Mah Isa Murti, Mah Isa Pukat dan Mah Isa Bungalan pun telah berusaha untuk mendapatkan waktu barang sedikit Agar mereka sendiri sempat beristirahat di dalam bilik yang terpisah Sementara itu, para prajurit sangling dan orang-orang dari padepokan Suryantal yang bertugas pun mengamati keadaan dengan penuh kewaspadaan Di tempat yang tersendiri, di Barak Induk, Mah Endera duduk bersama orang Ye Ang menyebut dirinya Guru Aku Sang Ling itu Orang itu sudah berhasil em mengatasi kesulitan di dalam dirinya, sehingga keadaannya pun menjadi semakin baik Namun serangan Kiai Windu Putih Ye Ang Dasyat itu benar-benar telah melarutkan sebagian dari tenaganya Sehingga ia em em merlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat pulih seutuhnya Mungkin 2-3 hari ia harus menyisihkan waktu untuk secara khusus M.M.U. Satkan Nalar dan Budini A Sehingga kekuatannya itu pun dapat pulih kembali sepenuhnya Bahkan sampai di hari berikutnya pun padepokan Suryantal masih diliputi oleh suasana yang buram Tubuh yang terbujur sambil mengerang, bau segala jenis obat-obatan yang dapat dipergunakan serta para tabib yang masih sangat sibuk Bahkan 1-2 masih ada orang-orang yang tidak dapat lagi diselamatkan jiwanya karena luka-lukanya yang parah Namun dalam pada itu, Akuang Sangling telah mengambil kebijaksanaan bahwa tawanan Ye Ang ada di Padepokan Suryantal itu akan dibawa ke Sangling dan menjadi tanggung jawab Pakuang Sangling Karena ia tahu bahwa padepokan itu akan mengalami kesulitan menanggung beban sekian banyak tawanan dan orang-orang Ye Ang terluka Tetapi sudah barang tentu Mahisa Bungalan tidak akan dengan serta merta M.M.Bawa orang-orang itu ke Sangling Yang terluka para sebaiknya menunggu barang 2-3 hari, sehingga keadaannya berangsur baik Bahkan M.R.K. yang benar-benar dalam keadaan parah M.M.M.M.G. akan ditinggal di padepokan itu untuk beberapa lama Namun pada satu saat, mereka pun akan diambil pula oleh para prajurit dari Sangling Sementara itu, ada juga prajurit Sangling yang terbunuh di medan perang Bagi M.R.K., Akuang Sangling telah M.M.M. ngambil kebijaksanaan untuk M.M.M.Bawanya kembali ke Sangling Seorang di antara para senapatinya yang datang ke padepokan itu telah ditugaskannya untuk M.M.Bawa para prajurit yang gugur itu dengan pedati Sekelompok prajurit berkuda mengawal mereka dengan segala pertanda kebesaran ke prajuritan Mudah-mudahan tidak ada gangguan di sepanjang jalan Berkata Aku Sangling, orang-orang Windu Putih sudah tidak lagi M.M.M.Punyai kekuatan I.Y.A.N.G. tersisa Hampir semua kekuatan I.Y.A.N.G. ada telah dikerahkan Dan ternyata mereka kita hancurkan di sini Dengan penuh tanggung jawab seorang senopati telah M.M.Bawa tubuh para prajurit dari Sangling itu kembali Dengan M.M.M. pergunakan beberapa buah pedati Sementara Aku Sangling sendiri tetap berada di padepokan Suriantal untuk sementara Ia tidak sampai hati M meninggalkan kedua adiknya dalam keadaan yang kalut Meskipun A.Y.A.N.G. masih tetap di padepokan itu Bahkan demikian pula orang yang menyebut dirinya guru Aku Sangling itu Sementara itu, ketika mereka tidak lagi terlalu sibuk Pada satu kesempatan guru Aku Sangling itu M.M.merlukan berbicara dengan Aku Sangling tanpa orang lain Dengan rendah hati, orang itu minta agar ia dapat menitipkan sebagian dari ilmu-nya kepada Aku Sangling Agar ilmu itu tidak begitu saja musnah jika tubuhnya kelak kembali ke dalam pangkuan bumi Maksud Kisanak bertanya Mahisa Bungalan Aku akan datang ke Sangling Jika Aku tidak berkeberatan, aku akan M.M.berikan sedikit ilmu yang aku miliki untuk Aku Warisi Sudah tentu dengan perhitungan yang mapan sehingga tidak akan terjadi benturan ilmu di dalam diri Aku Berkata orang itu Aku Sangling itu termangu emangu sejenak Namun kemudian katanya, aku sangat berterima kasih atas kesempatan ini Guru Aku Sangling itu mengangguk-angguk Katanya, menurut penilaian ku, aku M.M. miliki sifat dan watak yang jauh berbeda dengan muridku Karena itu, apa yang tidak pernah aku berikan kepada muridku itu, akan aku berikan kepada aku Bahkan aku merasa beruntung bahwa aku telah mengekang diri untuk tidak menuangkan seluruh isi jambangan perbendaharaan ilmuku kepada muridku itu Jika demikian, maka akibatnya akan lebih parah lagi, justru karena sifat dan watak muridku itu Aku Sangling menarik nafas dalam-dalam Namun ia masih sempat berpaling kepada ayahnya untuk em mendapatkan pertimbangan Temui pamanmu Mahisa Agni dan Witantra Dari mereka kau mendapat ilmu yang kini kau miliki Kau em emang harus mohon izin kepada mereka, berkata Mahondra Bagaimana dengan ayah sendiri bertanya Mahisa Bungalan Aku tidak keberatan, selama kau mampu MNI esuaikan ilmu yang akan dan telah berada di dalam dirimu, jawab Mahondra Mahisa Bungalan emeng angguk-angguk Katanya, baiklah ayah Aku akan pergi ke Singasari Demikianlah, untuk beberapa lama aku Sangling Masih berada di padepokan Suriantal Kecuali untuk ikut serta menyelesaikan beberapa masalah yang masih tertinggal Aku sendiri masih harus em memulihkan semua kekuatan dan kemampuan ilmunya Luka-luka yang meskipun tipis pada kulitnya, sudah menjadi kering dan ketegangan yang mencengkamnya pun telah mengendor Ketika semuanya sudah mapan, maka Mahisa Bungalan pun minta diri bersama pasukan berkuda yang masih tertinggal di padepokan itu Bersama guru aku Sangling yang lama, maka Mahisa Bungalan telah emeng bawa para tawanan ke Sangling Tawanan Iye Ang menurut penilaian Mahisa Bungalan dan bahkan juga Mahondra, bahwa orang-orang winduk putih itu sudah tidak berbahaya lagi Meskipun demikian, di sepanjang jalan, prajurit berkuda dari Sangling itu pun tetap berhati-hati Iring-iringan itu emang menarik banyak perhatian Orang-orang Iye Ang tinggal di padukuhan-padukuhan yang dilalui Namun mereka pun segera mengenali pertanda-pertanda Iye Ang ada pada para prajurit Sangling Sehingga mereka pun segera mengetahui pula, bahwa prajurit berkuda dari Sangling itu tengah menggiring tawanan untuk dibawa ke Sangling Seperti Iye Ang diperhitungkan, emang-emang tidak ada hembatan di perjalanan Sementara di padepokan suriantal, keadaan pun telah berangsur tenang Ketegangan-ketegangan sudah tidak lagi mewarnai kehidupan di padepokan itu Namun jumlah orang-orang padepokan itu telah berkurang Beberapa orang di antara mereka telah gugur ketika orang-orang winduk putih menierang Untunglah, bahwa orang-orang padepokan suriantal telah sempat menempa diri dalam kesatuan ilmu Sehingga kerjasama di antara mereka pun menjadi semakin baik di samping secara pribadi Orang-orang suriantal emang lebih baik dari orang-orang winduk putih Mahendra yang melihat keadaan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak sampai hati untuk meninggalkan padepokan itu Kedua anaknya itu masih belum sembuh benar, sehingga mereka masih harus memikirkan diri emereka di samping seluruh isi padepokan Namun emang tidak banyak persoalan yang kemudian timbul Orang-orang padepokan itu telah kembali ke dalam Kerja mereka masing em asing Sawah mereka sama sekali tidak terbengkalai Bahkan orang-orang padukuhan terdekat pun telah emeng hubungi mereka Untuk em menanyakan apa yang telah terjadi Satu benturan kecil, berkata Mahisa Murti Bukan benturan kecil, jawab salah seorang bekal dari padukuhan itu Menilik yang terjadi serta bekas-bekasnya, maka tentu benturan yang besar Ada beberapa buah barak yang hancur serta pintu gerbang pun telah pecah pula karenanya Dan menilik mereka yang gugur, pertempuran itu tentu pertempuran yang besar Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Sementara, Mahisa Pukatlah Ye yang menjawab Memang agak mengejutkan Ki Bekel Namun kita dapat bersyukur bahwa semuanya dapat diatasi Yang Maha Agung masih melindungi kami, seisi padepokan ini Jika ada di antara kami yang panggilnya Maka agaknya em memang sudah sampai pada batas garis pet-pesten Batas garis kematian Ki Bekele menarik nafas dalam-dalam Dengan ikhlas maka ia pun telah menawarkan bantuan jika diperlukan Baiklah Ki Bekel, jawab Mahisa Murti Meskipun kami juga em memang miliki sedikit tanaman bambu Tetapi jika kami kekurangan bambu nanti Di saat kami perbaiki barak-barak kami Maka kami akan mohon bantuan Ki Bekel Namun kami belum tergesa-gesa em memang perbaikinya Karena kami masih harus em membuat persiapan-persiapan Mungkin kami masih harus em memang tal ijuk untuk tali atau menebangi beberapa batang kayu Kami juga harus mengumpulkan jerami untuk dianya menjadi bahan atap Karena agaknya sulit untuk mencari ijuk Sebenarnya lah ijuk yang lama masih dapat Dipergunakan, berkata Ki Bekel Asal kita dengan cermat mengumpulkannya dari reruntuhan barak-barak itu Ijuk itu akan kami jadikan tali Bukankah untuk em em bangun barak serta em em perbaiki pintu gerbang akan dibutuhkan tali ijuk Yang banyak sekali, jawab Mah Isamurti Ki Bekel em mengangguk-angguk Ia pun menyadari bahwa tidak terlalu banyak tumbuh pohon aren di sekitar padepokan Itu, sehingga em memang agak sulit untuk em mengumpulkan ijuk dalam jumlah yang banyak di waktu yang pendek Karena itu, maka orang-orang padepokan agaknya em em milih jerami untuk em em buat bahan atap barak-barak mereka yang rusak Demikianlah, maka orang-orang padepokan suriantal itu telah mulai em em persiapkan diri untuk em em bangun padepokan mereka Yang telah menjadi rusak dalam pertempuran yang baru saja terjadi Yang dilakukan mula-mula oleh orang-orang padepokan itu adalah em em buat tali ijuk sebanyak-banyaknya Yang lain telah em menebangi beberapa batang kayu Mereka juga em em milih batang-batang kayu yang tidak terlalu besar Yang akan mereka pergunakan untuk em em buat pintu gerbang Sebagaimana pintu gerbang semula dari padepokan itu adalah terbuat dari anyaman batang-batang kayu Yang diikat dengan tali-tali ijuk yang keowoh Mereka telah em em otong-em otong batang-batang kayu Yang akan em mereka anyam secara utuh itu dan menjemurnya agar em menjadi kering Baru kemudian maka orang-orang suriantal itu mulai menebangi batang-batang bambu milik padepokan em mereka sendiri Setelah dipotong-potong dan yang perlu telah dibelah pula Maka potongan-potongan bambu itu direndam ke dalam air Dengan demikian, maka orang-orang suriantal itu dapat em em perhitungkan seberapa mereka akan minta bantuan bambu kepada kibekel padukuhan terdekat Dengan merendam persediaan bambu yang akan mereka pergunakan Maka mereka telah em em buat tali ijuk sebanyak-banyaknya Mereka em em merlukan bahan yang tidak mudah dimakan oleh sebangsa rayap Sambil menunggu, maka orang-orang suriantal itu telah menyiapkan semua keperluan bagi pembangunan beberapa bagian dari barak-barak mereka yang rusak Ketika orang-orang suriantal sibuk dengan usaha mereka em em perbaiki padepokan em mereka yang rusak Maka di sangling, orang yang em ngaku guru aku sangling itu pun Benar-benar telah em em menui keinginannya untuk menitipkan ilmunya pada aku sangling Yang baru untuk dapat bertahan dan bahkan dikembangkan jika ia sendiri pada saatnya akan em meninggalkan dunia Dengan sungguh-sungguh Mahisa Bungalan telah berusaha untuk menyadap ilmu dari orang itu Mulai em ula yang dilakukan oleh guru aku sangling itu adalah mengetahui ilmu yang telah ada di dalam diri Mahisa Bungalan Tatarannya, tingkatnya dan unsur-unsur yang ada di dalamnya Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, ilmu yang sangat dasyat Aku tidak akan dapat em em berikan lebih dari yang sudah ada di dalam diri aku Yang dapat aku titipkan adalah ilmu yang akan dapat em mengisi sela-sela dari ilmu yang telah aku miliki Mungkin satu care yang lain yang dapat dipergunakan untuk melontarkan ilmu yang dasyat yang sudah ada pada aku Serta ilmu sejenis yang em meskipun tidak akan sedasyat ilmu yang sudah ada Namun em em punya kelainan kegunaan yang barangkali akan berarti bagi aku Demikianlah, maka aku sangling telah menempa diri Dengan menerima ilmu dari guru aku sangling yang lama maka ilmu Mahisa Bungalan em menjadi semakin lengkap Ia em em miliki kekuatan ilmu yang dasyat dari ilmu gundala sasra Sementara itu, ia telah mendapat warisan ilmu yang lain dari guru aku sangling itu Bahkan kemudian Mahisa Bungalan telah mampu em membuat ilmu itu luluh di dalam dirinya Dengan kemampuan dia lontar yang diwarisi dari guru aku sangling yang lama itu Ia dapat melontarkan ilmu puncaknya gundala sasra Bahkan kemampuan-kemampuan yang menggetarkan Ie Ang lain telah dapat dikuasainya di samping ilmu gundala sasra itu Sebagaimana kesibukan Ie Ang terjadi di padepokan suriantal Maka Mahisa Bungalan pun em em merlukan waktu yang cukup lama Tetapi ia tidak meninggalkan tugasnya sehari-hari meskipun hampir setiap malam ia berada di dalam sanggar Atau di lereng-lereng pegunungan dan di lembah-lembah Ie Ang sepi Ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya guru dari aku sangling itu telah berbuat dengan jujur Ia benar-benar melakukannya tanpa pamrih selain sekedar menitipkan ilmunya agar tidak punah bersama kematiannya jika saat itu tiba Karena itu, MAK ketika menurut pertimbangan orang itu Mahisa Bungalan telah mewarisi dasar-dasar ilmunya lengkap Maka ia menganggap bahwa tugasnya telah selesai Aku, berkata orang itu, dasar-dasar ilmu Ie Ang ada padaku telah aku wariskan Aku tahu pasti bahwa dalam waktu yang singkat semuanya akan berkembang Dan bahkan atas salah silmu Ie Ang telah ada di dalam diri aku Maka ilmu aku akan jauh melampaui kemampuanku Karena itu, aku mohon aku tidak jemu-jemunya menilik setiap perkembangan ilmu aku itu sebaik-baiknya Mencari tanpa jemu-jemunya kemungkinan-kemungkinan yang paling baik bagi perkembangan selanjutnya Jangan terpancang pada apa yang telah ada sebagai unsur gerak dari ilmu itu Tetapi aku akan dapat mencari dan menciptakan kemungkinan Ie Ang akan lebih berarti Mahisa Bungalan Menganggu kecil Dengan sendatia berkata, terima kasih Aku telah Mengbawa bekal yang jauh lebih lengkap sekarang Orang Ie Ang Mnie But Guru Aku Sang Ling itu menarik nafas dalam-dalam Kemudian katanya, Aku Aku mohon aku untuk mewariskan semua ilmu yang ada di dalam diri aku bagi seorang yang paling dapat dipercaya Aku adalah orang Singasari Meskipun kini kesatuan Singasari dan Kediri dapat dipertahankan Namun bukan berarti untuk seterusnya akan demikian Kediri pada dasarnya tidak ingin berada di bawah kuasa Singasari Jika saat ini kesatuan itu masih dapat bertahan Karena ada orang-orang Ie Ang mengerti arti dari persatuan itu MAK pada suatu saat pikiran-pikiran lain akan tumbuh dan berkembang Aku Wusang Ling itu termangu-mangu Ternyata bahwa wawasan orang itu bukannya sekedar karena ia tidak mau ilmunya menjadi punah Tetapi ada keinginan padanya bahwa Aku Wusang Ling itu akan dapat M.M. bantu M.M. pertahankan Keseimbangan Apakah Aku Wusang Ling itu sendiri atau keturunannya atau orang lain yang dipercaya Agaknya orang itu M.M. punya wawasan jauh dalam hubungan yang nampaknya masih mapan antara Singasari dan Kediri Namun benih-benih sebagaimana dikatakan itu M.M. memang sudah ada sejak semula Bahkan seakan-akan tidak pernah padam sejak Kediri disatukan dengan Singasari oleh Aku Wuditu Mapel Yang kemudian M.M. megang pimpinan pemerintahan bergelar Sri Ranggah Raja Saseng Amurwa Bumi Tetapi jika orang-orang yang berusaha untuk tetap M.M. pertahankan keseimbangan persatuan itu Seperti pangeran Singa Narpada dan beberapa orang senapati yang sejalan dengannya Termasuk Aku Wudu lemah warah telah tidak ada Maka hubungan antara Kediri dan Singasari tentu akan menjadi geonjang Karena Aku Wusang Ling itu masih saja termangu-mangu Maka orang itu pun berkata, Aku Wudu Mungkin yang aku katakan itu belum nampak sekarang ini Tetapi aku minta Aku Wudu bersiap-siap sebagai orang Singasari yang berada di jalur pemerintahan Kediri Bagaimanapun juga Aku Wudu harus berusaha M.M. mandang persoalan itu dengan jernih pada setiap tahap Aku akan M. mencoba, berkata Aku Wusang Ling Aku Wuhu harus berusaha M.M. pertahankan kepemimpinan ini Pada saatnya kepemimpinan di Sang Ling harus jatuh ke tangan orang yang M.M. punya sikap dan pandangan seperti Aku Wuhu Khususnya dalam persoalan hubungan antara Singasari dan Kediri, pesan orang itu Terima kasih, Aku Wuhu Sang Ling pun mengangguk-angguk Namun tidak kalah pentingnya, aku titipkan agar ilmuku itu tidak punah karenanya Jika K.M. Udian ilmuku menjadi bagian dari jalur ilmu Aku Wuhu yang lain, aku tidak berkeberatan Karena dengan demikian ilmuku akan tetap menjadi unsur dari ilmu yang hidup dan bahkan mungkin berkembang lebih luas Berkata orang itu, Aku akan selalu M.M. ingat pesan ini, berkata Mah Isa Bungalan Demikianlah, maka pada saatnya, orang Y.M. menyebut dirinya Guru Aku Wuhu Sang Ling Y.M. lama namun juga ternyata telah M.M. menjadi Guru Aku Wuhu Sang Ling yang baru itu minta diri Tanpa M.M. niebutkan di mana ia tinggal, maka ia pun berkata, biarlah aku yang setiap kali datang kemari Aku Wuhu tidak perlu mengetahui tempat tinggalku Seandainya aku tidak sempat lagi datang, maka rasa-rasanya hidupku di saat-saat terakhir masih juga berarti Dendam itu telah terselesaikan Aku Wuhu Sang Ling mengerutkan keningnya Namun ia tidak menjawab Meskipun di dalam hati ia bertanya, apakah demikian itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengucapkannya Ia tidak mau M.M. nyinggung perasaan orang yang telah berbaik hati M.M. berikan tuntunan kepadanya tentang ilmu yang bernilai tinggi di samping ilmunya yang telah ada lebih dahulu di dalam dirinya Namun demikian, pesan orang itu tidak akan pernah dilupakan Ia harus M.M. persiapkan masa depan Sang Ling untuk M. menghadapi kemungkinan yang buruk dalam hubungan antara Singasari dan Kediri Namun agaknya penglihatan orang itu bukan sekedar sikap dan pendirian Tetapi jika perlu harus diujudkan dalam benturan-benturan sikap yang bakal terjadi, bahkan dengan kekerasan Ternyata bahwa orang itu berpesan, agar aku Sang Ling M.M. persiapkan orang, apakah itu keturunannya atau orang yang paling dipercaya Untuk M.M. warisi ilmunya yang mungkin akan dapat disumbangkan bagi Singasari di masa mendatang Dalam pada itu, di padepokan Suriantal pun kerja yang keras sudah M. menjadi semakin ramai Waktu yang diperlukan untuk merendam bambu telah cukup Sementara tali-tali ijuk pun telah siap beberapa gulung Sehingga M. menurut dugaan, akan mencukupi bagi pembangunan barak-barak yang rusak serta pintu gerbang Namun di samping itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah menjadi pulih kembali Masih saja berniat untuk mendirikan satu perguruan baru Y.M. utuh di padepokan itu Keduanya telah M.M. biasakan diri untuk disebut sebagai putut Mahendra M. memang telah M.M. berikan beberapa petunjuk Namun tiba-tiba saja Mahendra bertanya, apakah keberatan kalian jika padepokan ini tetap disebut padepokan Suriantal? Padepokan ini tentu akan dihubungkan dengan isinya, sahut Mahisa Murti Jika kami yang ada di padepokan ini kemudian disebut perguruan Suriantal Maka kami M.M. memang agak berkeberatan Suriantal yang sebenarnya bukan sebuah perguruan yang hitam, berkata Mahendra Tetapi noda itu telah terpercik di atasnya Selain itu, maka jika orang meniabut Suriantal Maka kita sudah mulai M.M. bayangkan Tongkat teongkat panjang Nama sebuah perguruan, maka kita dapat M.M. bayangkan wujud dari perguruan itu Itu dapat terjadi setelah kita mengenal perguruan itu, berkata Mahendra Tetapi nama yang baru sama sekali, masih belum merupakan citra dari perguruan itu Mungkin orang yang M.M. buat nama itu sudah M.M. punya ujudi yang mantap Namun bagi orang lain yang baru M.M. mendengar untuk pertama kalinya M.M. bukan apa-apa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk Sementara itu Mahendra pun kemudian M.M. berikan pendapatnya Lebih baik, kita benahi dahulu pada pokan ini Baru kemudian kita M.M. ikirkan nama itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk Dengan nada datar Mahisa Murti berkata Baiklah ayah, kita akan M.M. perbaiki lebih dahulu pada pokan ini Mahendra tersenyum sambil berkata Bagus, kita akan mulai dengan kerja Sebenarnya lah, maka pada pokan Suryantal itu pun menjadi terlalu sibuk dengan kerja Mereka mulai mengangkat bambu-bambu yang telah direnam untuk dikeringkan Sementara itu, mereka yang M.M. miliki keterampilan untuk mengerjakan kayu Telah melakukannya pula Mereka telah mulai mengganti pintu di gerbang halaman pada pokan itu yang dibuat untuk sementara Dengan pintu yang sebenarnya Para penghuni pada pokan itu terutama yang M.M. miliki kemampuan mengerjakan kayu Telah sibuk M.M. buat pintu gerbang Batang-batang kayu yang bulat telah diikat dengan tali-tali ijuk Kemudian kayu yang menjadi gantungan serta uger-uger yang sangat kuat Ternyata bahwa untuk M.M. buat pintu gerbang itu diperlukan cukup banyak tenaga Beberapa orang harus mengangkat kayu-kayu yang akan diikat menjadi daun pintu Yang lain M.M. buat palang dan gapit Sementara yang lain lagi M.M. memasang uger-uger dan selarak serta gantungannya Pada saat pintu gerbang itu sudah mendekati penilesayan Maka bambu-bambu pun mulai M.M. ngering Sebagian dari tenaga yang ada di pada pokan itu telah mengerjakan bambu-bambu itu untuk M.M. buat barak-barak pengganti yang telah rusak Dengan bambu petung disiapkannya tiang-tiang induk di atas sompak batu Kemudian dengan jenis bambu lain yang lebih kecil, bambu ulung dan apus, telah dibuat kerangka dari barak yang akan didirikan itu Di sudut pada pokan itu pun telah tertimbun atap yang dianyam dari jerami kering Dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada, maka dari hari ke hari, bangunan-bangunan yang dibuat di pada pokan itu pun mulai nampak hasil niak Yang pertama-tama siap adalah pintu gerbang yang kuat, yang dibuat dari kayu-kayu utuh, meskipun dipilih kayu yang tidak terlalu besar Sebuah selarak yang besar dan kuat serta palang yang tidak mudah patah Ternyata sebagaimana orang M.M. bangun rumah, maka sasaran yang dikerjakan seakan-akan telah M.R. ambat dari Yang satu ke yang lain Rasa-rasanya kurang puas untuk M.M. biarkan bangunan-bangunan yang lama tetap tidak mendapat perbaikan Karena itu, maka orang-orang pada pokan itu pun telah M.M. perbaiki pula barak induk disamping mendirikan kembali barak yang telah hancur karena pertempuran yang terjadi antara kiai winduk putih dengan guru aku sang ling Namun, setelah bekerja berbulan-bulan, akhirnya barak-barak itu pun telah siap Dinding-dinding bambu yang dianyam sendiri oleh para penghuni pada pokan itu pun telah dipasang Sekat-sekatnya pun telah dibuat pula, sehingga barak yang baru itu justru menjadi barak yang paling baik dari antara barak-barak yang ada di pada pokan Namun sebagaimana mereka tidak puas dengan barak induk yang telah mereka perbaiki Maka barak-barak yang lain pun telah dibenahi pula meskipun hanya sekedar M.M. perbaiki pintu lereknya yang sering meleset dari palangnya Mumpung kita sedang bergairah, berkata seorang di antara para pemimpin pada pokan itu Apalagi bahan yang telah mereka sediakan ternyata lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk M.M. buat barak yang baru Tetapi akhirnya kerja mereka pun selesai pula Barak-barak yang baru serta barak-barak yang telah diperbaiki, pintu gerbang dan bangunan induk di dalam pada pokan itu pun telah nampak lebih baik dari sebelumnya Pada saat-saat Mahendra sempat berbincang dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka ia pun berkata, nah, sekarang kerja kalian telah selesai Meskipun kerja pada tahap ini, karena pada saatnya akan segera disusul oleh kerja yang lain Ya ayah, jawab Mahisa Murti, lalu apa lagi yang harus kami kerjakan? Sekarang agaknya sudah waktunya untuk M.M. ikirkan perguruan I.M. kau maksudkan, berkata Mahendra Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Sementara Mahendra berkata lebih lanjut, ternyata, bahwa ilmu I.M. kalian miliki bukan lagi murni dari satu perguruan Apalagi nampaknya kalian lelah M.M. ngembangkan ilmu yang ada pada diri kalian Beberapa M.M. macam ilmu yang kau hanya menjadi satu wujud I.M. utuh, I.M. bahkan kemudian M.M. nemukan wujud I.M. baru Bahkan sifat dan wataknya Karena itu, maka kalian M.M. emang M.M. punya hak untuk menyebut bahwa ilmu yang ada pada diri kalian adalah ilmu dari satu perguruan I.M. utuh dan bulat Serta bukan perguruan I.M. telah ada sebelumnya Aku mengerti ayah, berkata Mahisa Murti, agaknya jalan I.M. kami tempuh M.M. emang sudah benar menurut pandangan ayah Ya, kalian sudah berjalan di jalur I.M. menurut pendapatku benar Karena itu, maka aku tidak M.M. punya keberatan jika kau M.M. punya sebutan tersendiri dari aliran ilmu kalian Berkata Mahondra Terima kasih ayah, desis Mahisa Murti, kami mohon doa dan restu ayah Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu nah, persoalannya adalah nama itu Nama apakah yang paling baik kami pergunakan untuk perguruan kami yang baru itu Mahendra tersenyum Katanya, kalianlah yang paling mengenal bentuk dan isi dari ilmu kalian Dasar dan tujuannya serta sifat dan wataknya Mahisa Murti berpaling k.e. arah Mahisa Pukat Namun Mahisa Pukat pun nampaknya masih M.E. nunggu juga Karena itu, maka Mahendra pun K.M. Udian berkata Bicarakan dengan orang-orang tua di Padepokan ini Meskipun hanya di antara kita seisi Padepokan Maka kita akan M.E. merlukan waktu untuk M.E. nyatakan bahwa kerja kita sudah selesai Sekaligus kita beritahukan kepada para penghuni Padepokan ini Satu nama yang pantas untuk perguruan yang akan kalian dirikan Mungkin kita akan M.E. ngudangi bekal yang telah banyak M.E. berikan bantuan kepada kita selama ini Serta para bebahunya untuk menjadi saksi dari pemberian nama atas perguruan I.E. ang bakal berdiri Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk Namun Mahisa Pukat masih juga berdesah, tetapi nama itu Kau sempet berbicara dengan orang-orang tua seperti aku katakan, berkata Mahendra Baiklah ayah, jawab Mahisa Murti, sementara ini kita akan menyiapkan satu pertemuan I.E. yang meriah Demikianlah, sebagaimana dianjurkan oleh ayahnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Telah M.E. ngudangi bekal dan beberapa orang bebahu untuk menghadiri satu upacara yang sebenarnya khusus bagi para penghuni pada pokan Karena sifatnya I.E. ang selain sederhana juga tidak mengada-ada Namun diharapkan bahwa Ki Bekel dan para bebahu itu akan dapat menjadi saksi dari upacara yang sederhana itu Akhirnya saat I.E. ang ditentukan itu pun tiba Semua persiapan dari upacara I.E. ang sederhana itu pun telah diadakan Makan dan minum pun telah disiapkan Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah menghadap kepada ayahnya dan mengajukan sebuah nama yang barangkali ayahnya sependapat Ayah, berkata Mahisa Murti, ilmu tertinggi yang pernah ayah berikan kepada kami adalah ilmu bajera geni Karena itu, bagaimana jika sebagian dari nama itu kita pergunakan sebagai nama perguruan ini Namun untuk selalu mengingatkan kepada kami agar kami tidak melupakan sumber kekuatan kami Maka kami akan M.E. ni ebutnya bahwa perguruan kami ini M.E. punyai niat yang putih dan bersih Meskipun tidak akan dapat kami lakukan sepenuhnya Namun setidak-tidaknya ada semacam bayangan I.E. ang akan selalu mengikuti apapun I.E. ang sedang kami lakukan Justru karena nama itu Sebut nama I.E. ang kau kehendaki itu, berkata Mahendra Bajera seta, jawab Mahisa Murti Mahendra mengangguk-angguk Katanya, nama I.E. ang baik Aku tidak mempunyai keberatan bagi nama itu Jika demikian, nanti akan kita beritahukan, bahwa Perguruan ini bernama Perguruan Bajera seta Padepokan ini pun akan bernama Padepokan Bajera seta pula Berkata Mahisa Pukat Demikianlah, M.A. kau pacara itu pun telah berlangsung dengan M.E. riah meskipun sederhana Beberapa ekor kambing telah dipotol Beberapa orang I.E. ang telah terbiasa M.E. manggangnya di atas api I.E. ang menyala Kemudian beramai-ramai mereka pun makan bersama-sama Namun selain acara yang diperuntukkan bagi orang-orang Padepokan I.E. ang baru saja M.E. kani atakan sebagai Padepokan Bajera seta Maka beberapa orang tua-tua telah M.E. wakili seisi Padepokan itu M. Masuki sanggar khusus untuk M.E. manjatkan doa agar Perguruan dan Padepokan I.E. ang lahir pada hari itu Selalu mendapat bimbingan dari I.E. ang maha agung Bukan saja tuntunan kewadagan, tetapi semoga selalu mendapat terang di hati Sehingga seisi Padepokan itu tidak akan melakukan langkah-langkah Yang tercela sebagaimana pernah terjadi dengan perguruan di Padepokan itu sebelumnya Demikianlah, ternyata bahwa Padepokan itu telah terbangun semalam suntuk Setelah doa yang dilakukan oleh orang-orang tua di dalam sanggar Maka seluruh Padepokan itu benar-benar menjadi ramai Mereka bergembira dengan kereta mereka masing-em asing Meskipun sebuah dilakukan menurut apa adanya Namun Padepokan itu benar-benar telah menikmati kegembiraannya Ki Bekel dan para bebahu dari Padukuhan terdekat pun ikut pula bergembira bersama mereka Bahkan M.E. telah lupa waktu Sehingga M.E. baru sadar ketika terdengar ayam jantan berkokok bersahutan Hampir pagi, desis Ki Bekel Ya, sahut seorang bebahu, hampir semalam suntuk kita berada di Padepokan ini Apa salahnya, jawab Ki Bekel, kita ikut berjaga-jaga atas lahirnya satu perguruan baru dan sekaligus kelahiran kembali Padepokan ini Bebahu itu pun tertawa Katanya, jika demikian, kita menunggu kegembiraan ini selesai, meskipun sampai matahari terbit sekalipun Ki Bekel itu pun tertawa pula Sambil meneguk M.E. inuman panasya berkata, kita akan berlomba, siapakah yang merasa kantuk lebih dahulu, ialah yang kalah Dengan demikian M.E. kaki Bekel dan para bebahu itu tetap berada di Padepokan itu meskipun sudah menjelang pagi Namun ketika Fajar mulai meniingsing, tiba-tiba seorang di antara mereka yang bertugas di atas rekol Padepokan itu telah datang tergesa-gesa M.E. mencari Mahisa Murti Dengan gagap ia berkata, ada tamu di luar Siapa bertanya Mahisa Murti Aku tidak tahu, jawab orang itu Mahisa Murti pun termangu M.E. mangu sejenak Namun kemudian bersama Mahisa Pukat dan Mahendra, ia pun naik ke panggungan di atas rekol Ketiganya M.E. mang menjadi berdebar-debar Oleh cahaya obor yang menggapai mereka, maka nampak lima orang yang berdiri di luar gol Mereka bersenjata tongkat-tongkat panjang sebagaimana orang-orang perguruan suriantal Beberapa saat ketiga orang yang berada di antara para pengawal di atas rekol itu termangu M.E. mangu Namun ketika kelima orang itu bergerak maju, maka Mahendra pun berdesis, bertanyalah kepada mereka Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Namun kemudian ia pun telah bertanya, Kisanak Siapakah Kisanak itu dan apakah keperluan Kisanak? Beginikah caranya para pemimpin padepokan suriantal menerima saudara-saudaranya Bertanya salah seorang di antara kelima orang itu Maaf Kisanak, berkata Mahisa Murti kemudian Beberapa saat ia ngelampau padepokan ini emang padepokan suriantal Tetapi sekarang padepokan ini bukan lagi padepokan suriantal Baru sejak malam ini padepokan ini bernama padepokan bajeraserta Aku sudah mendengar tentang rencana itu, berkata salah seorang di antara kelima orang itu Karena itu maka aku datang kemari Namun bahwa padepokan ini kak emudian bernama bajeraserta, aku belum mendengarnya Jika demikian, sekaligus kau dapat mendengarnya pada saat kami melakukan upacara malam ini Em menetapkan nama padepokan ini sebagai tempat tinggal dan pasat dari sebuah perguruan ia yang juga bernama perguruan bajeraserta Berkata Mahisa Murti kemudian Terima kasih, jawab salah seorang di antara em mereka Tetapi sekali lagi aku ingin bertanya, beginikah caranya kalian menyambut kedatangan kami? Mahisa Murti termangu emangu sejenak Ia pun kemudian berpaling kepada Mahendra dengan pandang penuh tanya Mahendra pun kak emudian mengangguk sambil berkata, persilahkan mereka masuk Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam Sementara, itu Mahisa Pukat pun telah MM beri isyarat kepada para pengawal di dekat pintu gerbang untuk MM bukanya Sebelum pintu gerbang itu terbuka, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahendra pun telah berada di belakang pintu gerbang itu Marilah, Mahisa Murti telah MM persilahkan kelima orang ye yang MM bawa tongkat panjang itu Kelima orang itu pun KM Udian telah melangkah M emasuki pintu gerbang Mahisa Murti telah MM persilahkan mereka naik ke pendapa Bersama Mahisa Pukat dan Mahendra, ia telah menemui kelima orang yang MM bawa tongkat panjang itu Kami datang atas nama keluarga besar perguruan kita Sudah lama perguruan Suriantal tidak menilenggarakan pertemuan keluarga Karena itu, maka Mah Aguru dari perguruan kita telah MM manggil kita semuanya untuk berkumpul dan berbicara tentang perguruan kita, berkata orang itu Lalu tetapi agaknya aku datang terlambat Perguruan Suriantal di Padepokan ini ternyata telah dengan sengaja MM mutuskan hubungan dengan kepemimpinan Mahaguru Ternyata Padepokan ini telah M menentukan nama dan sikap sendiri Ketika kami mendengar rencana ini, kami tidak Segera percaya Tetapi ketika kami tiba di sini, MAK ternyata rencana itu benar Mahisa Murti ME ngerutkan keningnya Namun sebelum ia M menjawab Mahisa Pukat sudah M mendahulunya Kenapa kalian M asih juga bermimpi? Kami bukan M murid-murid dari keluarga besar Suriantal Kami sama sekali tidak M M punya hubungan dengan perguruan itu Padepokan ini adalah salah satu di antara beberapa Padepokan Suriantal Di Tanah Jawa ada empat perguruan Suriantal yang diikat menjadi satu Memang Padepokan-Padepokan yang sudah dianggap dewasa telah M M milih namanya sendiri Bahkan ada di antara perguruan itu benar-benar telah M M isahkan diri dari induk perguruannya Tetapi semuanya itu dilakukan atas izin maha guru Perguruan Manik Wungu adalah salah satu pecahan dari perguruan Suriantal Tetapi perguruan Manik Wungu dengan mudah dapat dikenali bahwa perguruan itu adalah satu kelahiran baru dari perguruan Suriantal Mereka masih tetap menunjukkan ciri perguruan besar dengan tongkat panjangnya Jawab salah seorang di antara mereka Lalu tetapi tidak dengan Padepokan ini Kalian yang ada di sini telah M M ngambil langkah-langkah sendiri Omong kosong, bentak mah isah pukat, kami tidak M M punya hubungan dengan kalian Apakah kalian tidak tahu, beberapa perguruan pernah hadir di sini dan bahkan telah menghilangkan kepribadian perguruan Suriantal itu sendiri Sejak kehadiran mereka, maka seakan-akan Padepokan Suriantal tinggal namanya saja Usaha untuk menguasai mahkota dari kediri dan kemudian kerja yang lain yang dilakukan oleh Padepokan ini Telah berubah sama sekali wujudnya sebagai hasil kerja orang-orang Suriantal Tetapi orang-orang Suriantal masih berkuasa di sini Atas izin M mereka, orang-orang dari perguruan lain itu berada di sini Jawab seorang di antara mereka Ternyata ikatan yang ada antara perguruan besar Suriantali yang dipimpin oleh seorang maha guru itu pun tidak banyak artinya Kalian tidak tahu apa yang pernah terjadi di sini Dan kalian sekarang datang begitu terlambat, geram mah isah pukat Kami M memang datang terlambat, jawab salah seorang di antara M mereka, tetapi belum terlalu terlambat Siapapun kalian, tetapi kalian M merupakan penerus dari perguruan dan Padepokan Suriantal Karena itu, kalian tidak berhak untuk merubah nama perguruan dan Padepokan ini apapun alasannya Baru setelah kalian mendapat izin kalian dapat mengumumkan nama perguruan dan Padepokan ini dalam bentuknya yang baru Tetapi jika tidak ada izin itu, maka kalian tidak dapat melakukannya Sudah aku katakan, kami tidak M M punya hubungan apapun dengan perguruan Suriantal Tiba-tiba saja mah isah pukat M M bentak Kisanak, jangan kalian berpura-pura Kalian tahu siapa kami Dan apa yang telah terjadi di sini Orang-orang bertongkat panjang itu M M ngerutkan keningnya Namun mereka pun kemudian saling berpandangan Baru kemudian seorang di antara mereka berkata Apa yang kau maksud berpura-pura itu anak muda? Kisanak, jawab Mahisa Pukat, aku tidak percaya apa yang kalian katakan Aku belum pernah mendengar perguruan induk dari perguruan Suriantal Jika kemarin kami menghancurkan perguruan Windu Putih Yeang datang dengan kekuatan tiga padepokan Yeang masih juga bernama Windu Putih Kami percaya bahwa Windu Putih M memang M mempunyai perguruan induk Yeang dipimpin oleh seorang maha guru Menurut penilaian MRK, Yeang seyang sekali maha guru itu telah terbunuh di sini Bohong, tiba-tiba seorang di antara kelima orang itu berteriak Omong kosong Aku tidak percaya bahwa kalian dapat menghancurkan perguruan Windu Putih Terserah Itu hak kalian Percaya atau tidak percaya? Jawab Mahisa Pukat Namun sekarang, apa yang kalian kehendaki sebenarnya? Mungkin kalian emang orang-orang dari perguruan Suriantal Yeang pernah meninggalkan padepokan ini Karena sesuatu hal Tetapi jangan sebut Perguruan induk, manik wungu dan segala macam kebohongan itu Orang-orang itu menggeretakan giginya Namun dalam pada itu Mahendra lah yang berkata Kisanak Sebaiknya Kisanak emem pelajari persoalannya dengan tuntas Meskipun aku sependapat dengan putut Mahisa Pukat ini Tetapi ternyata bahwa kalian emang kurang cermat mengamati keadaan Apalagi yang kau maksud bertanya salah seorang dari kelima orang itu Baiklah, berkata Mahendra mendahului anak-anaknya Sekarang sebaiknya kalian katakan saja apa em aksud kalian yang sebenarnya dan siapakah kalian Kita tidak usah melingkar-lingkar dan mengambil alasan yang tidak sewajarnya Tongkat panjang kalian emang menunjukkan ciri suriantal Tetapi kami tahu bahwa tongkat semacam itu dapat diambil di pinggir-pinggir jalan Mungkin batang turi atau batang lantara atau kayu metir Jika tongkat itu tongkat yang emang kalian anggap sebagai senjata kalian Serta kalian emang orang-orang suriantal Yang pernah em melarikan diri daripada pokan ini Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Orang yang nampaknya paling berpengaruh di antara mereka itu pun bergeser maju Dengan nada tinggi ia berkata Kalian jangan emang buat persoalan kisana Apapun yang kalian katakan Maha Guru M mengharap kalian datang pada saat ia yang sudah ditentukan dalam pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Maha Guru kami Mahendra mengerutkan keningnya Namun ia pun bertanya Di mana dan kapan? Saatnya adalah Purnama naik di bulan depan Sedang tempatnya adalah di sini Di padepokan suriantal ini Jawab orang itu Mahendra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mendengar jawaban itu Sejenak mereka justru terdiam betapapun jantung emereka seakan-akan berdentang semakin keras Kenapa kalian terkejut bertanya orang itu? Kalian tidak akan dapat menolak Itu keputusan Maha Guru Dan padepokan ini adalah padepokan suriantal Mahendra lah yang kemudian mengangguk-angguk Katanya, jadi peristiwa sebagaimana dilakukan oleh orang-orang winduk putih itu akan terulang kembali Kami sadar bahwa yang kalian katakan itu adalah sekedar alasan yang tidak masuk akal Tetapi yang akan kalian lakukan adalah satu kere Yang barangkali kalian anggap paling baik untuk merebut padepokan ini dengan landasan yang seakan-akan masuk akal Apapun jawaban kalian Paling sedikit akan datang utusan dari empat padepokan Dengar, bahwa yang datang hanyalah utusan dari MP padepokan Tetapi Maha Guru juga mengundang beberapa padepokan yang dianggap sebagai sahabat Ada tiga padepokan lain sudah menyatakan kesediaannya untuk datang dan berbicara sebagaimana pembicaraan antara keluarga sendiri Memang tidak ada masalah yang penting Tetapi karena hal seperti itu sudah lama tidak pernah kita lakukan Maka kita akan melakukannya di saat Purnama naik di bulan depan Berkata orang yang paling berpengaruh di antara mereka Kisanak, berkata Mahisa Murti Apapun alasannya maka yang akan kalian lakukan justru melampaui kelicikan orang-orang winduk putih Baiklah Sebelum Purnama naik bulan depan Kami sudah siap menerima kalian Pintu gerbang kami akan berlapis baja dan dinding padepokan kami akan menjadi sekeras batu karang Lakukan apa yang ingin kalian lakukan Orang itu tiba-tiba mengeram Katanya, kau masih terlalu muda untuk mengenal kehidupan yang selengkapnya Tetapi baiklah Kita akan melihat apa yang akan terjadi Namun tiba-tiba saja Mahisa Pukat pun berkata Tunggulah sebentar Aku akan memanggil seseorang yang barangkali dapat berbicara banyak tentang padepokan suriantal Orang-orang bertongkat itu mengerutkan keningnya Namun Mahisa Pukat sama sekali tidak menghiraukannya Ketika ia lewat di depan Ki Bekel, ia sempat berkata, tidak ada apa-apa Ki Bekel Hanya orang-orang yang ingin mendapat keuntungan bagi diri mereka sendiri Ki Bekel itu emeng angguk-angguk meskipun hatinya agak berdebar-debar juga Sementara itu, Mahisa Pukat telah emeng manggil seorang yang umurnya sudah emrayap mendekati pertengahan abad Orang itu terkejut ketika Mahisa Pukat bertanya, bukankah kau dahulu murid dari perguruan suriantal Orang itu terkejut Ia tidak tahu, kenapa hal itu telah diungkit lagi oleh Mahisa Pukat Karena itu, maka ia pun menjadi ragu-ragu untuk menjawab Kenapa kau menjadi bingung, Mahisa Pukat yang agak tergesa-gesa em mendesak Bukankah kau orang suriantal? Orang itu ema si kai bingungan Tetapi ia pun kemudian berkata, itu dahulu Tetapi bukankah kita sudah bersepakat untuk melupakannya? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam Katanya, maaf Bukan maksudku untuk em-em persoalkannya Tetapi aku ingin kau mengenali orang-orang yang em-eng aku sebagai orang-orang suriantal Mungkin kau dapat em-em bantu kami Orang Yeang sudah hampir setengah abad itu mengangguk-angguk Katanya, baiklah Apa yang harus aku lakukan? Ikutlah aku, jawab Mahisa Pukat Demikianlah, maka orang itu pun telah mengikut Mahisa Pukat menuju ke pendapa pada pokan itu Orang itu em memang berdebar-debar melihat lima orang yang bersenjata tongkat panjang Namun ketika ia naik ke pendapa, tiba-tiba saja wajahnya em menjadi tegang Dipandanginya salah seorang dari kelima orang itu dengan tajamnya Namun dalam pada itu, orang Yeang dipandanginya itu pun menjadi tegang pula Orang-orang Yeang hadir di pendapa dengan segera mengetahui bahwa keduanya tentu pernah berhubungan sebelumnya Demikianlah orang itu duduk Maka Mahisa Pukat pun segera bertanya Apakah ada di antara mereka Yeang kau kenal? Ya, aku mengenalnya Berkata orang itu sambil menunjuk salah seorang di antara kelima orang itu Aku kirakah sudah ditumpas mati bersama kawan-kawanmu Geram orang Yeang bertongkat panjang itu Kenapa selagi kalian masih hidup? Kalian biarkan orang lain menginjak-injak pada pokan kita ini Jangan asal saja bicara Agar tidak didahului Berkata bekas orang suriantal Yang masih berada di pada pokan itu Kenapa kau em melarikan diri pada waktu itu? Justru pada saat kita eme merlukan sekali keutuhan tekat Bukan hanya kau Tetapi beberapa orang yang sempat eme buat seribu macam alasan Kami mencoba bertahan di sini Tetapi pertempuran demi pertempuran telah benar-benar menghancurkan pada pokan ini Sehingga akhirnya Latar belakang kehidupan suriantal Yeang tertinggal tidak ada lagi seperlima dari kehidupan di pada pokan ini Nah apakah yang seperlima itu akan eme-em aksakan kehendaknya atas Yeang-em pet perlima? Jika hal itu harus kami lakukan Apa saja yang pernah kau lakukan bagi suriantal? Wajah orang itu eme menjadi merah Lalu katanya, perseran dengan kau Di luar pada pokan ini aku telah eme menghidupkan kembali jiwa perguruan suriantal Omong kosong, sahut orang yang tinggal di pada pokan yang kemudian bernama Bajra seta itu Guru sudah tidak ada Apa Yeang akan dapat kami jadikan tuntunan? Orang Yeang bertongkat panjang itu tiba-tiba tertawa Katanya, hidupmu bertumpu pada seseorang Jika tumpuanmu itu runtuh Maka kau ikut runtuh seperti yang terjadi sekarang ini Tanpa tumpuan baru, kau sama sekali tidak berarti sama sekali BKS orang suriantal itu menjadi merah telinganya Dengan nada geram ia berkata Itukah caramu menyembuni ikan kelicikanmu? Bahkan pengkhianatanmu pada waktu itu Dengan eme-em biarkan kesulitan itu menjadi beban orang-orang Yeang kau tinggalkan melarikan diri sekedar eme-em menuhi ketakutan yang eme-em bakar jantungmu Persetan, geram orang itu, aku tidak peduli apapun Sekarang Maha Guru menentukan, kita akan bertemu dan berbicara di sini Di padepokan suriantal Maha Guru siapa bertanya orang itu? Sejak dahulu kau selalu ketinggalan, jawab orang itu, kau tidak perlu tahu sekarang Tetapi padepokan ini harus dipersiapkan untuk eme menerima satu pertemuan antara perguruan-perguruan suriantal dan beberapa perguruan yang akan menjadi tamu Perguruan-perguruan suriantal Yeang mana Yeang kau maksud bertanya bekas orang perguruan suriantal itu, ada berapa perguruan suriantal menurut hitunganmu? Kau benar-benar berpengetahuan picik sekali, jawab orang itu Karena itu, kita tidak dapat berbicara lebih panjang Bahan yang kau ketahui sama sekali tidak eme Madai kau pergunakan sebagai bekal berbicara dengan aku dan saudara-saudaraku ini Orang itu terdiam Tetapi wajahnya eme memang menjadi tegang Dipandanginya orang-orang yeang lain seorang demi seorang Tetapi ia belum pernah mengenal mereka Karena itu, maka ia pun berkata, aku belum pernah mengenal mereka Tentu, jawab orang yang mengaku dari perguruan suriantal itu Jika kau mengenalnya justru akan terjadi satu keanehan Kau eme memang hanya mengenal pada pokan ini Mungkin ternaknya, sawah dan pategalannya atau barang kali satu dua kali mencuri kambing di padukuhan Tutup mulutmu, bentak bekas orang suriantal itu Kau kira aku tidak dapat berbuat sesuatu terhadapmu Namun ketika orang itu bergeser Mah Isamurti telah Berdesis, tunggu Kita akan berbicara Orang bertongkat panjang itu tertawa Sementara itu ia masih juga berkata Kau marah? Tidak Aku tidak jadi marah Jawab orang yang hampir Saja meloncat menerkam itu Kenapa? Orang bertongkat itu tiba-tiba saja ingin Tau Tidak aku lupa mengingat Dengan siapa aku berbicara Jawab bekas orang suriantal itu Jadi kenapa? Orang itu eme mendesat Tidak apa-apa Tetapi setelah aku ingat sepenuhnya Bukan saatnya untuk marah Jawab bekas orang suriantal itu Orang bertongkat Yang eme ngaku orang dari perguruan Suriantal itu justru menjadi tegang Dengan nada tinggi ia bertanya Hi, kenapa dengan kau? Apa yang kau ingat? Sehingga kau tidak menjadi marah Aku baru ingat siapakah kau sebenarnya Kedudukanmu di antara orang-orang suriantal Dan barangkali juga sikap dan tingkah lakumu Kau adalah orang yang paling tidak disukai di antara kita Orang-orang suriantal Dan kini kau datang dengan care yang tidak wajar sama sekali Justru pada saat nama suriantal telah emulai kita lupakan Berkata bekas orang suriantal yang masih berada di padepokan itu Kau mulai mengigau Berkata orang bertongkat itu Sebaiknya aku tidak melayanimu Aku datang dengan kepentingan yang jauh lebih besar Dari berbicara dengan orang-orang yang tidak berarti seperti kau Orang itu menarik nafas dalam-dalam Lalu katanya Sebaiknya kau tidak berbuat aneh-aneh sekarang ini di sini Kau harus melihat satu kenyataan Satu kelahiran baru dari sebuah perguruan Dan sekaligus padepokan ini Lupakan MMPmu yang buruk itu Seolah-olah ada beberapa padepokan suriantal yang akan mengadakan pertemuan di sini Bahkan ada perguruan lain yang akan ikut hadir Benar-benar satu MMP yang bukan saja buruk Tetapi MMP yang jahat Karena dibalik MMP itu terkandung niat MMP memang jahat Tutup mulutmu Dua orang di antara orang bertongkat itu berteriak hampir bersamaan Tetapi orang itu justru tertawa Kemudian ia pun berkata kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Putut berdua Inilah kenyataan dari orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang dari perguruan suriantal Orang yang menyebut seorang maha guru dari perguruan yang telah mekar Dan bahkan ada yang telah MMP miliki pribadinya sendiri dan apalagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk Dengan nada datar Mahisa Murti berkata Kami MMP sudah MMP perhitungkan bahwa Yang akan kalian lakukan adalah satu tantangan Tetapi apa boleh buat Kami tidak akan dapat dengan sukarlah menundukkan kepala kami Dan MMP biarkan leher kami dipancung Lebih baik menengadahkan kepala sambil menepuk dada sebagai laku seorang laki-laki Persetan, geram orang bertongkat Yang agaknya MMP impin kawan-kawannya itu Kami sudah MMP nyampaikan segala pesan maha guru Jika kalian mencoba ingkar dari pesan itu Maka kalian akan MMP ngalami akibat yang seng buruk Sudahlah, berkata Mahendra Kami sudah M mendapat kegambaran serba sedikit tentang kalian Dan siapa yang kasebut sebagai maha guru itu Karena itu kembalilah Katakan kepada mereka Bahwa besok, di bulan depan pada saat Purnama naik Kami tidak dapat menerima mereka yang kasebutkan tadi disini Katakan kepada maha gurumu bahwa disini tidak ada padepokan suriantal Sebagaimana kalian maksudkan Kelima orang itu M memandang mahaendra dengan sorot Metuye Ang M memancarkan gejolak di dalam dada M mereka Namun ternyata bahwa M mereka berlima M memang tidak berniat untuk berbuat sesuatu Karena mereka menyadari bahwa mereka berlima tidak akan dapat melakukan apapun juga Sementara itu, langit pun telah M menjadi terang Cahaya matahari mulai M M bayang Cukup, berkata orang yang agaknya M M impin kelima orang bertongkat itu Kita akan pergi Kisanak, berkata Mahendra Apapun yang terjadi di antara kita Aku ingin M M persilahkan Kisanak menunggu M inuman panas yang akan kami hidangkan Terima kasih, jawab orang bertongkat itu Bukan waktunya untuk minum dan apalagi makan Kami M M ngemban tugas dari maha guru Karena itu, kami minta diri Mahendra tidak menahannya lagi Sejenak kemudian maka kelima orang bertongkat itu pun telah meninggalkan pada pokan itu Ki Bekel yang menunggu keterangan tentang orang-orang bertongkat itu ternyata masih juga berada di pada pokan Dengan jantung yang berdebaran ia menemui Mahendra dan anak-anaknya sambil bertanya, apa yang telah terjadi? Mahendra lah yang menjawab sambil tersenium, tidak ada apa-apa Ki Bekel Agaknya M emang wajar sekali jika setiap usaha itu akan mengalami hambatan Mereka adalah orang-orang yang mengaku orang-orang perguruan suriantal, ya, jawab kibekel, dahulu, penghuni pada pokan ini. Emang bersenjata tongkat panjang. Hampir semua orang bersenjata tongkat. Namun kemudian telah terjadi perubahan-perubahan sehingga saat terakhir sekarang ini. Satu permainan yang kotor dari orang-orang yang tidak tahu diri, berkata Mahondra. Tetapi, apakah ini satu pertanda bahwa pertentangan dan kekerasan akan terjadi lagi di pada pokan ini bertanya kibekel. Mahondra menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, memang kami em menjadi prihatin sekali akan keadaan seperti itu. Kami menginginkan suasana yang tenang dan damai. Namun sudah tentu bahwa kami harus em-em pertahankan hak kami terhadap siapapun yang akan mengambilnya, seluruhnya atau bahkan hanya sebagian sekalipun. Kibekel emeng angguk-angguk. Katanya, aku emeng ngerti. Aku pun dapat emenilai tentang hak itu atas pada pokan ini sebagaimana aku lihat sejak kelahirannya sampai saat ini. Mahondra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami mohon maaf kibekel. Apapun yang terjadi di sini tentu akan em-em pengaruhi kehidupan di padukuhan. Mudah-mudahan tidak akan selalu berulang setiap kali. Kibekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat kibekel itu pun berkata, Nampaknya kalian em-emang tidak dapat mengingkari kenyataan ini. Tetapi kami pun berdoa, semoga kalian tidak selalu mengalami kesulitan seperti ini. Sehingga pada satu saat, kalian benar-benar dapat hidup dengan damai di padepokan ini. Mahondra mengangguk-angguk. Katanya, baiklah kita akan bersama-sama berdoa. Kali ini pun kami mohon kibekel juga berdoa agar kami dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Kibekel itu yang memandang Mahondra, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berganti-ganti. Kemudian katanya dengan nada rendah, kalian masih harus mengalami cobaan-cobaan berat. Tetapi aku yakin bahwa kalian akan dapat mengatasi ini. Terima kasih kibekel. Kami em-emang akan berbuat sejauh dapat kami lakukan untuk em-em pertahankan hak-hak kami, desisma Hisa Murti. Kibekel itu pun kemudian telah em-inta diri. Sementara matahari telah mulai em-rayap di kaki langit. Bau asap yang masih mengepul ternyata telah diwarnai dengan kegelisahan yang timbul karena kedatangan lima orang bertongkat yang mengaku orang-orang suriantal itu. Namun sepeninggal kibekel dan para bebahu maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berusaha untuk menghilangkan kegelisahan itu. Mereka pun telah menemui para penghuni Padepokan yang baru saja disyahkan bernama Padepokan Bajeraseta itu, dan mengatakan agar em-reka melupakan kedatangan orang-orang bertongkat itu. Setidak-tidaknya untuk hari-hari ini, berkata Mahisa Pukat, em-reka tidak akan mengganggu kita sampai bulan Purnama yang akan datang. Bulan Purnama bertanya seseorang. Ya, Purnama di bulan ini sudah lewat. Karena itu, mereka baru akan datang kira-kira sebulan lagi, jawab Mahisa Pukat. Para penghuni Padepokan itu em menjadi tenang. Bahkan mereka pun KM Udian justru merasa mendapat dorongan untuk bekerja keras meni-ongsong kedatangan orang-orang yang ingin merebut hak atas Padepokan Bajeraseta itu. Dengan demikian, maka orang-orang Padepokan itu masih sempat em menghabiskan sisa-sisa kegembiraan em-reka. Namun sebagian dari mereka telah mulai em-em bersihkan. Halaman Padepokan mereka yang menjadi kotor dan sampah pun berserakan di sana-sini. Demikianlah untuk dua-tiga hari, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum mengambil langkah-langkah penting. Meskipun demikian penjagaan atas Padepokan itu nampaknya sudah mulai diperkuat. Baru sepekan kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengumpulkan para pemimpin kelompok di Padepokan itu, untuk em-em beritahukan selengkapnya, apa yang telah dikatakan oleh orang-orang bertongkat itu. Kepada bekas orang Padepokan Suriantal Yeang telah menemui mereka, Mahisa Murti telah em-em berinya kesempatan untuk menceritakan siapakah orang yang pernah dikenalinya di antara kelima orang itu. Kawan-kawannya Yeang semula juga dari perguruan Suriantal ternyata telah em-em ngenalinya pula. Seorang di antara mereka berkata, jadi pengecut itulah yang datang? Agaknya di tempatnya Yeang baru, ia merasa dirinya sebagai seekor burung Raja Wali, em-em meskipun semula ia tidak lebih dari seekor belalang sakit-sakitan. Beberapa orang Yeang juga mengenalinya tertawa. Seorang Yeang juga bekas murid perguruan Suriantal itu berkata, jika demikian, maka kita tidak perlu cem-a-es. Jangan em merendahkan mereka, berkata Mahisa Murti, mungkin orang itu dibawa sekedar untuk em menjadi penunjuk jalan. Tetapi em menilik sikapnya di antara kelima orang itu, ia termasuk orang Yeang Siderajat, berkata bekas orang Suriantali yang ikut menemui kelima orang bertongkat itu. Baiklah, berkata Mahisa Murti, namun bagaimanapun juga kita harus berhati-hati. Mereka telah menyebut niabut maha guru bagi seseorang Yeang tentu mereka anggap penting. Ada empat padepokan yang akan terlibat langsung, sementara itu ada tiga padepokan Yeang akan diundang em menjadi tamu. Nah, kita dapat em-em bayangkan. Tujuh padepokan. Sementara padepokan winduk putih yang datang itu tidak lebih dari tiga padepokan. Bagaimanapun juga, kita tidak akan menundukkan kepala kita, berkata bekas orang Suriantal itu, kita sudah bertekad untuk berdiri di atas reruntuhan-reruntuhan masa lampau. Jika kita em memang harus runtuh lagi, maka biarlah kita runtuh bersama perguruan dan padepokan kita Yeang baru ini. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Dengan nada berat Mahisa Murti berkata, terima kasih atas tekat Yeang Mmbara di hati kalian. Agaknya kita em memang harus bertahan dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan segan untuk sekali lagi em mohon kepada aku sang ling agar em persiapkan pasukan dan em-em bantu kita menghadapi ketujuh padepokan itu. Apakah kita benar-benar yerekin, mereka akan datang tiba-tiba seorang pemimpin kelompok bertanya. Pertanyaan itu terdengar aneh. Tetapi ternyata pertanyaan itu telah menarik perhatian mereka yang ikut dalam pertemuan itu. Ya, seorang Yeang lain berdesis pula, apakah em mereka tidak sekedar em-em buat jantung kita selalu berdebaran? Setidak-tidaknya untuk satu bulan mendatang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em-em ngangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Pukat menjawab, kita akan em-em perhitungkannya kemudian. Tetapi apa salahnya jika kita berjaga-jaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bagaimanapun juga? Orang-orang padepokan bajera setak itu mengangguk-angguk. Namun dengan nada rendah Mahisa Pukat justru bertanya, ada beberapa kemungkinan. Orang itu hanya sekedar em mengganggu kita. Namun kemungkinan lain, setelah mereka melihat kekuatan yang ada di padepokan ini, em mereka justru menirgap kita sebelum saat yang em mereka tentukan. Mungkin mereka akan dapat em-em buat alasan, seakan-akan mereka em-em persiapkan tempat bagi pertemuan Yeang akan mereka adakan itu di sini. Mahisa Murtilah Yeang kemudian mengangguk-angguk. Katanya, memang, kemungkinan itu dapat terjadi. Karena itu, kita harus berhati-hati. Para pemimpin kelompok di padepokan itu em-em memang menyadari kemungkinan-kemungkinan Yeang bakal terjadi. Karena itu, maka mereka sepakat untuk meningkatkan penjagaan. Tetapi juga meningkatkan latihan-latihan sehingga secara pribadi em mereka harus em-em miliki kelebihan dari orang-orang perguruan dan padepokan manapun juga. Termasuk perguruan Yeang disebut-sebut bernama Suriantal. Dalam pada itu, ketika pertemuan itu sudah dibubarkan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih berbincang agak panjang dengan Mahondra. Bahkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, yang pernah bekerja sebagai petugas sandi dikediri, berniat untuk menyelidiki kebenaran cerita orang-orang bertongkat itu. Tetapi Mahondra berkata, kau tidak perlu melakukannya. Kalian berdua tidak sepantasnya meninggalkan padepokan ini. Kalian adalah pemimpin dari padepokan ini. Jadi bagaimana bertanya Mahisa Murti? Biarlah aku kembali ke Singasari. Mungkin pamanmu yang M.M. punyai pengaruh di bidang keprajuritan di Singasari akan dapat M.M. berikan jalan, berkata Mahondra. Tetapi dengan serta Murtamah Isap Pukat berkata, jangan ayah. Pada pokan ini terletak di wilayah Kediri. Jika prajurit Singasari dalam susunan pasukan M.M. masuki Kediri, meskipun Kediri M.M. merupakan satu kesatuan dengan Singasari, namun agaknya akan dapat M.M. memancing persoalan. Selama ini, Kediri M.A. si M.M. punyai wewenang untuk mengurus dirinya sendiri meskipun harus mengakui kekuasaan Singasari. Bukan maksudku untuk minta agar pamanmu mengerahkan pasukan Singasari dan diperbantukan di sini. Tetapi mungkin pamanmu akan dapat M.M. mencari jalan untuk mengetahui kebenaran cerita orang-orang bertongkat itu. Mungkin dua atau tiga orang petugas Sandi akan dapat melakukannya. Ayah, berkata Mahisa Murti, aku berpendapat lain. Aku mohon ayah berada di padepokan ini untuk satu dua pekan. Atau mungkin sampai saatnya Purnama naik itu. Biarlah kami berdua mencari jalan untuk M.M. ngetahui, apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu benar. Apalah yang dapat kau lakukan bertanya Mahendra. Ayah, berkata Mahisa Murti, biarlah kami berdua melakukannya. Kami akan meninggalkan padepokan ini untuk waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan jika dalam perjalanan kami mendengar berita perjalanan pasukan lawan, kami berdua akan segera kembali. Mahendra M. memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ia dapat mengerti, bahwa jika Singasari langsung atau tidak langsung mencampuri persoalan yang terjadi dikediri, maka mungkin sekali akan dapat M.M. manggil persoalan meskipun tidak selalu berakibat demikian. Jika Singasari dapat M.M. berikan alasan yang mapan, maka kediri tentu akan dapat mengerti. Karena itu, M.A.K. Yeang mungkin dimohon bantuannya adalah Pakuon Sangling atau Lemah Warah Yeang masih berada di bawah kuasa kediri. Atau bahkan kediri itu sendiri. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih ingin mengetahui, apakah orang-orang bertongkat itu bukannya sekedar bermain main. Dengan menunjukkan beberapa alasan, akhirnya Mahendra melepaskan kedua anaknya pergi meninggalkan Pak Depokan itu. Kepada para penghuninya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. beritahukan bahwa ayahnya lah yang untuk sementara akan tetap berada di Pak Depokan. Latihan-latihan berikutnya akan dipimpin oleh ayah langsung, berkata Mahisa Murti. Demikianlah, maka setelah berbenah diri, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bersiap untuk pergi. Di malam hari ia masih mengumpulkan para pemimpin kelompok. Namun kemudian keduanya pun telah eminta diri dan meninggalkan beberapa pesan bagi mereka. Kami titipkan Pak Depokan ini kepada kalian di bawah pimpinan ayah Mahendra. Jika kalian mengakui kepemimpinan kami, maka kalian pun akan mengakui kepemimpinan ayah, karena kami berdua justru mengakui bahwa ayah adalah guru kami, berkata Mahisa Murti. Meskipun para pemimpin kelompok itu tidak menjawab, namun pada sorote mata mereka, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat yang menangkap kesediaan para pemimpin kelompok itu. Di pagi hari berikutnya, menjelang matahari terbit, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berangkat meninggalkan pada depokannya. Mereka berniat untuk mengetahui kebenaran cerita kelima orang bertongkat itu. Satu-satunya ancar-ancar yang dapat mereka pakai sebagai sasaran adalah pada depokan manik wungu. Dimanakah kira-kira letak pada depokan manik wungu, bertanya Mahisa Pukat. Apa salahnya jika kita bertanya kepada orang yang kita anggap MN punyai pengamatan yang luas, jawab Mahisa Murti. Siapa bertanya Mahisa Pukat. Apa salahnya jika kita menghadap akwulemah warah, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Kita akan M menghadap akwulemah warah. Mungkin aku pernah mendengar nama perguruan manik wungu. Ternyata keduanya M memang sependapat untuk langsung menuju ke pakwulemah warah. Demikianlah, kedua anak muda yang telah M mengangkat diri sebagai pemimpin sebuah perguruan dan pemimpin pada depokan itu telah menuju kelemah warah. Meskipun akwulemah warah itu orang lain bagi mereka, namun akwulemah ku mereka sebagai kemanakannya. Bahkan rasa-rasanya, sikap akwulemah warah itu bukan sekedar diucapkan, tetapi benar-benar terpahat di dalam hati. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah anak-anak M udah yang telah dapat menarik perhatiannya. Ternyata kehadiran kedua anak muda itu M emang disambat dengan gembira. Akwulemah warah yang pernah berada di padepokan bajerasata yang sebelumnya disebut padepokan suriantal itu M mendengarkan cerita Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tentang padepokan M mereka dengan sungguh-sungguh. Sekali-kali wajahnya nampak berkerut. Namun kemudian mengangguk-angguk kecil. Sehingga akhirnya Mahisa Murti pun emang mengakhiri ceritanya dengan sebuah pertanyaan, Anpun aku, apakah aku mengetahui serba sedikit tentang sebuah perguruan atau padepokan yang bernama Manikungu? Perguruan itulah yang pernah disebut-sebut oleh orang-orang bertongkat yang mengaku dari perguruan suriantal itu. Akwulemah warah mengangguk-angguk kecil. Katanya, anak-anakku. Ternyata kalian berhadapan dengan sekelompok siluman. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut. Dengan nada rendah Mahisa Pukat bertanya, apakah maksud aku dengan sekelompok siluman? Dengarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkata, aku lemah warah, perguruan Manikungu adalah perguruan dari orang-orang yang tidak lagi mengikatkan diri dengan martabat kemanusiaan mereka. Perguruan itu tidak terlalu besar, tetapi sangat berbahaya. Jadi apakah menurut aku, perguruan itu benar-benar merupakan cabang atau satu perkembangan dari perguruan suriantal bertanya Mahisa Murti? Aku sama sekali tidak melihat persamaannya sama sekali antara kedua perguruan itu, berkata aku, yang aku tahu, perguruan Manikungu itu bergerak di tempat-tempat yang jauh. Letak padepokannya pun tidak terlalu dekat dengan Pakuon Lemah Warah ini. Agaknya orang-orang Manikungu telah menjadi jera M.M. Asuki Pakuon Lemah Warah, karena aku pernah mengambil tindakan yang tidak tanggung-tanggung terhadap padepokan itu. Aku pernah menghancurkannya hampir enam tahun yang lalu. Namun aku M.M. mendengar bahwa padepokan dan perguruan Manikungu telah tumbuh kembali. Agaknya mereka telah bekerja bersama dengan pelarian daripadepokan suriantal, berkata Mahisa Pukat. Memang mungkin sekali, jawab aku lemah warah. Orang-orang Manikungu akan senang sekali menerima pelarian diari suriantal untuk M.M. perkuat kedudukan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk kecil. Orang-orang suriantal yang putus asa itu telah terperosok ke dalam sarang siluman yang garang. Jika pada dasarnya orang-orang suriantal bukannya orang-orang yang tidak menghiraukan martabat kemanusiaannya, namun mereka yang kehilangan pegangan, ternyata telah terjerat ke dalamnya. Dalam pada itu, Mahisa Murti pun kemudian berkata, ampun aku, agaknya kami berdua harus mencari keterangan tentang padepokan Manikungu untuk M.E. yakinkan, apakah benar mereka akan datang di saat purnama naik di bulan mendatang. Aku lemah warah itu termangu-emangu sejenak. Namun kemudian katanya, sebaiknya bukan kalian. Biarlah orang-orangku pergi ke Manikungu. Ada di antara M.E. mereka yang akan dapat mengadakan hubungan dengan penghuni padepokan itu dengan caranya. Bukankah kerja itu kerja yang berbahaya bertanya Mahisa Pukat. Orang-orang yang akan aku kirim, tentulah orang. Orang yang menyadari akan bahaya itu. Namun M.E. memang ada di antara mereka yang mengenali satu-dua orang Manikungu yang garang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Lalu dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, jika demikian, apa yang harus kami lakukan kemudian? Menunggu orang-orangku itu di sini, berkata aku lemah warah. Tetapi apakah itu pantas, bahwa justru kami yang berkepentingan sekedar menunggu di sini, sementara orang lain harus bekerja keras dengan M.M. pertaruhkan nyawanya, Desis Mahisa Murti. Bukan begitu, berkata aku lemah warah, aku tahu siapa kalian berdua. Aku pun tahu apa yang pernah kalian lakukan. Kalian juga pernah melakukan tugas sandi, sehingga kalian tidak akan gentare menghadapi segala persoalan yang mungkin timbul dalam tugas-tugas kalian yang berat. Tetapi jika aku akan M.E. merintahkan orang-orangku itu semata M.A. tak karena Medan Y.A. lebih kami kuasai daripada kalian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk. Nampaknya aku M.E. memang yakin akan keberhasilan tugas orang-orangnya. Karena itu makamah Isamurti pun berkata, jika demikian, kami serahkan kebijaksanaan kepada aku.